Selamat malam teman-teman, di edisi TFA hari Sabtu, tanggal 12 September. Saya mau sapa narasumber kita yang selalu setia, founder KFI, Mas Tio Prasetyo. Halo Mas, sudah hadir? Halo Mas. Ya. Soalnya jelas? Jelas Mas. Aku lagi nyari Mas Harun Akbar. Halo Mas Harun dan narasumber kita, Dr. Harun Albar, spesialis sana. Halo Mas. Belum on ya? Ah, oke. Halo Mas Harun. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam. Ya Mas. Ya, sudah hadir. Kayaknya lagi rame itu. Maaf telah masuk, di tengah meeting juga ada di sini. Oh, ya. Oh, ya. Oke Mas Tio, silahkan. Ya, cukup agak. Ya, gimana? Ya, oke. Mas Harun ada itu, apa namanya? Hands free. Ya. Mas Harun ada hands free, Mas? Oke, kita sambil menunggu ya, teman-teman. Sinyalnya Mas Harun agak merah nih. Jadi agak keputus-putus. Apakah pakai wifi? Sinyalnya Mas Harun agak putus-putus. Kalau terdeteksi di aku, sinyalnya merah nih. Agak putus-putus ya? Iya. Oh, begitu. Tapi, jadi enggak? Pakai wifi atau sinyal operator? Lancar enggak? Agak keputus-putus dikit sih. Wifi, soalnya. Mungkin bisa pakai sinyal operator. Kayaknya sih bisa lebih bagus kayaknya. Oke, kita sambil menunggu ya, teman-teman. Ya Mas, boleh sambil diceritakan dikit siapa Mas Dr. Harun Albar ini? Ya, Mas Harun Albar. Dia salah satu dari top 10, apa? Yang KF Challenge kemarin, top 20. Yang KF Challenge 9 Agustus ya. Oh, Agustus kemarin ya, Mas? Iya, kalau nggak salah. Oh, aduh. Eh, Agustus apa? Juli? Ya, aku lupa. Sakit banyak. Juli, Juli, Juli. Itu ada yang lama aja lah bilang Juli, Juli. Oke. Ya, top 10 bilang Juli, Mas Harun Albar. Dan dia bilangnya juga belum lama sih, KF-nya. Masih baru ya, beberapa bulan. Mudah-mudahan nanti dia juga bisa mewakili untuk para nyubi yang mau bertaya-taya seputar KF juga. Oh iya, ini aku mau ada pengumuman sedikit. Boleh, Mas. Silahkan. Mudah-mudahan, mudah-mudahan di... Yang datang sana berapa, Mas? Sekarang total 83, Mas. 83. Mudah-mudahan ada Nakes-nya ya. Ini aku mau nginformasikan, Kalau Nakes yang di grup kita, yang di Telegram Nakes, Coba tolong kalau belum masuk ke Telegram Nakes, Yang udah masuk tapi belum tuning, belum tune di sana, Karena aku tadi ada info dari Mbak Diah, Marianing Rum, Mengenai adanya itu, Ada acara besok itu jam berapa nih? Besok hari Minggu, tanggal 13, jam 18.35, Jam setengah tujuh malam, Sampai jam setengah sepuluh malam, Besok ya, Itu ada meeting forum komunikasi IDI wilayah, IDI Cabang, dan perhimpunan se-Indonesia. Di situ di grup Telegram Nakes kita udah di-share, Meeting ID sama passcode-nya, Tapi ini khusus untuk anggota IDI, Jadi jangan, maksudnya bukan untuk umum ya, Tapi di situ nanti salah satu narasumbernya, Ada Dr. Piprim Basarajan Warso, Untuk menjelaskan optimalisasi kondisi metabolik Untuk mencegah fatalitas COVID-19. Jadi ini penting untuk para nakes di KF Untuk nge-share yang pengumuman tadi itu, Untuk ikut acaranya, Dan juga bantu share ke grup WhatsApp masing-masing, Yang grup-grup nakesnya, Misalnya grup-grup dokter, Itu di-share sama, Biar mereka terinfo bahwa, IDI daerah ya, Seluruh, seluruh, apa ini kayak meeting Zoom, Untuk IDI seluruh Indonesia, Dia seluruh partisipan. Jadi, jadi kalau dalam usaha kita untuk, Ngasih awareness putar metabolic conditioning ini, Mudah-mudahan banyak nakes yang bisa ikut, Di acara tersebut, Tapi bukan untuk umum ya, Nanti insya Allah, Mas Pipim mewakili kita, Dari komunitas, Untuk memberikan benang merah, Mengenai fatalitas metabolic conditioning itu, Jadi, bagi yang belum sempat masuk ke dalam grup telegram nakes, Masuk, Dicopas pengumumannya, Terus di-share ke grup WA masing-masing, Bukan di media sosial. Karena itu kan sistemnya, Yang di-share itu kan, Sistemnya dia, Apa nih, Meeting ID dan passcode. Jadi siapa aja kalau udah tau passcode-nya, Meeting ID dan passcode bisa masuk. Jadi, bagi para nakes, Harap jangan di-share ke media sosial. Karena nanti malah kuotanya seribu itu cepat penuh, Kalau banyak awamnya masuk. Ini di-share kan nakes, Karena kita kan, Targetnya supaya metabolic conditioning ini, Bisa awarenessnya dapat di seluruh nakes, Tenaga Kesehatan Indonesia, Dalam implementasinya, Mungkin insya Allah nanti di lapangan, Clinical Setting, Untuk bantu pencegahan fatalitas COVID. Tolong bantu share, Pengumuman di grup telegram nakes ya, Atau bagi nakes, Yang ikut acara Zoom ini, Tapi belum tergabung di grup telegram nakes, Kontak Mas Budi untuk masuk grupnya. Itu juga bisa bantu share juga. Siap. Jadi acaranya besok, Jam 18.35, Sampai jam setengah sepuluh malam. Ini untuk bincang seputar, Apa, Penanganan untuk, Terutama untuk para nakes kan, Banyak nakes yang kena COVID ini kan, Bukur satu persatu. Nah ini dalam concern ini, Kita bisa start dari sini, Untuk enlight, Mengenai itu, Apa namanya, Mengenai pentingnya, Metabolic Conditioning ini, Nanti dari kita, Diwakili oleh Dr. Piprim, Sebagai salah satu narasumbernya, Dan, Bagi para nakes di KF, Minta bantuannya, Untuk bantu share, Ke grupnya masing-masing, Di seluruh Indonesia, Di wilayah-wilayah, Kan biasanya di wilayah kan, Yang grupnya masing-masing, Kalau mereka gak terconfirm, Maksudnya mereka belum, Tahu acara ini, Kalau bisa, Ikut hadir acara ini. Oke, Nah itu, Pengumuman dari aku, Sudah ada di grup Telenakes, Sudah di share sama Mbak, Dia, Mariam, Terima kasih, Mas, Pengumumannya, Silahkan. Oke, Sekarang kita lanjut, Sudah oke ya, Sinyalnya sudah oke ya. Silahkan. Oke, Mas Harun, Malam ini, Giga Mas Harun, Kita kepo ini, Mengenai pengalamannya di KF, Mulai dari, Kenal KF dari mana, Kapan start KF-nya, Dulu punya keluhan apa, Misalnya ada, Atau masalah apa, Tunjuan KF awalnya apa, Misalnya, Terus, Respon-respon tanggapan di lingkungan, Misalnya, Dari lingkungan keluarga, Atau, Dari sejauh, Mungkin, Ada responnya gimana, Wah, Kamu kok ikut gitu, Kayak gitu, Misalnya, Terus juga, Nantinya, Misalnya Mas Harun, Juga ada pertanyaan yang masih, Di sekitar KF, Misalnya, Apa sih ini, Misalnya, Seputar healing crisis lah, Atau seputar apa, Yang Mas pengen tanyakan lebih lanjut, Atau fisiologi, Yang Mas pengen lebih tahu, Juga boleh ditanyakan nanti sama aku, Pas udah di akhir, Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Menggap Mas Harun, Silahkan. Oke, Terima kasih Mas Tio, Selamat. Masih putus-putus ya? Halo Mas, Sinyalnya gak stabil, Kayaknya beliau, Mas Harun. Sinyalnya sepertinya, Di tempat beliau kurang stabil, Tadi sudah sempat oke, Kita coba sambil tunggu ya. Ada saran itu tanpa video? Bisa aja, Bisa aja, Bisa, Nanti kita tunggu Mas Harun ini. Mas, Ada banyak teman-teman, Pengen ngikut, Walaupun sebenarnya, Seperti tadi Mas Tio bilang, Ini kan yang tadi barusan diumumin Mas. Ya, Sorry, Gak bisa. Ini udah, Intinya, Intinya nanti, Kita percayakan aja ke Dr. P. Prim, Insya Allah dia bisa mewakili, Inspirasi dari kita, Sumbang kita mengenai metabolic conditioning, Baiknya kita, Ini justru kita penting, Untuk bikin awareness-nya, Di Paranakes, Di seluruh Indonesia, Seperti metabolic conditioning ini. Takutnya kalau ada awan, Nanti malah, Yang aku khawatirkan, Nanti chat room-nya di forum mereka, Malah penuh sama, Sama kita lagi, Nanti kalau kita nyadir semua di situ. Makanya, Insya Allah, Aku sih gak tau ada rerunnya, Atau ada, Bisa ada rekaman, Apa enggak, Aku belum tau juga. Ya, Moga-moga, Moga-moga ada, Kalau ada pasti tidak, Tapi intinya, Yang diperlukan sekarang, Supaya, Jadi pesan berantai, Bagi para nakas, Untuk memberitahu nakas lainnya, Yang misalnya, Anggap aja gini, Anggap aja, Para nakas disini, Yang udah KF, Merasa kesulitan, Menurut tau sejawatnya, Udah, Mereka seluruh hadir aja, Ke acara tersebut. Karena ini kan acara, Ini seluruh Indonesia. Jadi, Biar bisa dengarin, Mas P. Prim, Sebagai perwakilan kita, Untuk menjelaskan, Benang merahnya, Fatalitas COVID, Tapi juga menunjukkan, Pentingnya metabolic conditioning, Untuk mencegah fatalitas itu, Juga, Gaya hidup, Bagaimana, Yang mesti diterapkan, Kalau kondisi pandemi, Seperti ini, Ntar insya Allah, Diwakili beliau semua. Makanya, Kalau bisa, Kalau bisa, Mbak Nakas, Yang belum masuk telegram, Segera cek, Pengumuman yang udah, Dishare tadi, Di telegram tadi sore. Ya, Kita bekerja, Kita bergeraknya, Di sisi grassroot. Ya, Teman-teman tetap, Menjadi living proof, Karena itulah, Yang jadi pegangan, Para Nakas juga, Terutama, Tim penyusun buku, Metabolic conditioning, Kan juga, Kita saling sinergi, Ada living proof, Ada data, Yang juga sudah dikumpulkan, Itu akan sangat, Mbak Ita Masita, Mbak Ita Masita, Tadi komen, Dia udah lihat di grup belum, Mbak Ita? Mbak Ita, Mbak Ita Masita, Udah masuk ke telegram juga kan? Sudah, Dicopasin ke grupnya, Di mana? Di Balai Papan, Udah, 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 Ya, Ini di Balai Papan, Pokoknya kan, Di sini kan, Nangkas kita bayarkan dari seluruh Indonesia, Itu dicopasin, Dishare di grup WA, Bukan di Medsos ya, Aku ingetin, Jangan di FB masing-masing, Copasan, Karena sudah ada, Sudah ada meeting ID, Dan passwordnya, Jangan sampai di share ke umum, Sayang nanti, Jangan di Medsos, Di grup WA, Yang sesuai targetnya, Jangan sampai nanti, Nggak enak kita kemasukan, Ntar dikiranya, Ini siapa orang awam, Banyak banget, Ikut masuk aja, Oke, Ini Mas Harun Alba sudah, Silahkan Mas, Oke, Silahkan Mas, Maaf, Pertama, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Dan selamat malam, Saya, Mohon maaf, Sebas-sebasarnya, Karena, Ternyata bertepatan, Dengan meeting, Di sini juga, Jadi, Saya ada di sini, Meeting yang, Iya, Gitu, Nah, Saya sudah pindah, Ke sini, Jadi, Ya, Memang, Untuk, Ketofastosis itu, Sangat menarik, Dan sangat masuk, Di akal, Sebenarnya sih, Untuk, Dengar-dengar, Awalnya, Taunya, Dari dokter Piper, Ya, Awalnya, Taunya dari, Iya, Betul, Iya, Jadi, Saya ini termasuk, Orang yang sudah depresi, Oh, Depresi, Depresi dalam, Depresi, Depresi dalam, Masalah berat badan, Saya melakukan, Segala cara, Untuk menurunkan, Berat badan, Dari diet, Segala macam, Ya, Dari diet A, Sampai Z, Dari yang, Keliatannya seperti, Masuk di akal, Sampai, Nggak masuk di akal, Saya pun, Sempat, Ini malah, Sedut lemak, Oh ya, Terutemak, Oke, Iya, Semang, Iya, Karena kita keluarga dari, Kita keluarga dari, Memang, Tipikal tubuh yang, Endomorphic, Pasti, Semua udah pada tau ya, Ada yang ektomorphic, Ada yang meso, Dan ada yang endomorphic, Kalau meso itu stabil, Makan banyak, Kalau ekto itu makan banyak, Nggak, Luarga yang, Memang ada riwayat diabetes, Kan gitu, Nah, Fluktuatif, Berat badan saya itu, Awalnya sih, Saya kecil, Terus, Pas masa remaja, Udah mulai naik, Berat badan, Pada saat mahasiswa, Puncaknya itu, Sempat 90, Itu, 90 sampai 100, Saya fitness, Terus melakukan, Pola-pola makan, Yang seperti biasa, Ya, Sempat pun, Dengan berbagai macam, Obat diet tentunya, Dari yang, Memang, Dileserkan oleh dokter, Sampai, Ke herbal, Ya, Dan itu, Terjadi, Diet yoyo, Jadi dari, Pengalaman, Dari 100, Turun 85, Naik lagi 90, Turun, Ya, Segitu, Sampai makanya, Saya ini, Udah termasuk, Frustasi, Terakhir kali, Saya di Jakarta, Kerja sebagai dokter, Spesialis anak, Itu, 122 kilo, Wow, Ada foto devonya, Udah, Kue, Ake, Mas Budi ya, Kalau mau, Siap, Ada empat, Ada empat itu, Ada yang, 122 kilo, Ada yang, Masa proses, Ada yang, Lepas saya foto, Dan ada yang, Yang memang, Keinginan saya, Target saya, Tapi, Sebenarnya, Sehat adalah, Yang tujuan utama, Bukan menemukan berat badan, Bukan menemukan berat badan, Denus, Itu yang penting, Oke, Jadi, Memang, Jadi, Begitu, Saya melakukan, Diet, Dikenalkan oleh, Dokter Pimpri, Saya lihat, Di, Instagram beliau, Kebetulan beliau, Adalah guru, Dokter anak, Konsultan jantung, Untuk, Para dokter, Dokter junior, Di seluruh Indonesia, Saya ngobrol lah, Sama beliau, Beliau, Ngasih petunjuk, Itu pun, Diet, Awal itu, Keto-ketoan, Artinya, Belum, Belum masuk dalam, Protokol, Jadi, Saya mengalami, Waktu pada, 122 kilogram, Saya mengalami, Yang namanya, Carving sugar, Emotional eatingnya, Meningkat, Gitu, Jadi, Ketika saya melakukan, Satu, Satu, Metode diet, Dan, Sudah stabil, Ketika, Misalnya, Ada masalah rumah sakit, Atau, Apa, Apa yang menyebabkan, Stress, Bula darah naik, Nah, Itu otomatis, Pasti larinya ke karbo, Dan, Saya sangat sulit, Sekali, Sangat sulit, Melupakan mantan saya, Yang bernama Nasi, Itu, Mantan yang, Dulu terindah, Sekarang, Kayaknya, Udah, 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 Tiga, Tuh, Udah, Jadi, Pertama, Saya, Tahunya, Dari dokter prim-prim, Dan, Jujur, Karena saya, Ini mungkin, Paling batu, Artinya, Carving sugar, Dan, Memang sangat-sangat, Love sama, Gula, Saya jatuh bangun juga, Untuk pertama kali, Ketofatosis, Jadi, Mulai, Saya jam 12, Ya, Citing-citing, Citing-citing kecil, Sampai citing gede, Gagal, Itu beberapa kali berulang, Sampai pada satu waktu, Saya mulai itu, Memadukannya dengan puasa, Puasa satu Ramadan, Gitu, Jadi, Begitu saya puasa satu Ramadan, Saya memodifikasi, Memang, Dari jam 12 siang, Ke jam 8 malam, Itu saya modifikasi, Sampai, Abis maghrib, Pas buka puasa, Itu saya udah, Memang langsung, Full lemak, Jadi, Itu yang 12 kilogram, Amin, Itu, Ya, Tidak jauh, Ya, Tidak jauh, Tunggu, Memang, Sangat-sangat, Memang, Terhadap, Nah, Begitu saya, Bahwa, Kita memulai keto, Itu kan, Sangat sulit, Sama orang yang carving sugar, Untuk restart, Agar bisa memulai, Dengan lemak, Itu ya puasa, Itu, Jadi, Walaupun kita mulai ketogenik, Itu, Jadi, Mungkin kalau, Orang yang melakukan ketogenik, Tanpa, Vastosis, Orang-orang seperti saya, Yang memang, Pecinta-pecinta, Karo, Bo, Itu, Start, Jadi gitu, Nah, Saya memang, Agak modifikasi, Waktu itu, Jadi, Jadi, Habis maghrib, Buka puasa, Saya langsung, Hajar, Semua lemak, Yang ada di meja, Dengan protein, Apa segala macam, Terus, Sahur, Nah, Ini saya masih, Citing-citing, Saya minta maaf, Sama Mas Diot, Memodifikasi sedikit, Citing saya itu, Yang pernah saya ngomong, Ya, Karena kan, Itu, Merubah, Protokol yang ditetapkan oleh beliau, Kan gitu, Jadi, Saya belum berpikir, Madu waktu itu, Di luar, Jadi, Saya belum berpikir, Kalau madu itu di luar, Jadi, Saya masih, Madu sama susu, Udah masuk, Gitu, Jadi, Madu sama susu, Masih masuk untuk, Sahur, Waktu itu, Tapi, Memang lumayan, Lumayan drastis ya, Lumayan drastis, Nanti ketika saya, Udah mulai protokoler, Eh sayang, Ini lagi, Ini lagi, Zooming, Zoom meeting, Jadi, Gak apa-apa, Gak apa-apa, Jadi, Begitu, Saya udah tau protokolnya, Baru saya memperketat, Cuman, Memang kuncinya dipuasa, Orang-orang carving sugar, Orang-orang pecinta karbo, Dan orang-orang yang, Memang susah lepas sama, Sama karo, Nasi, Dan bla-bla, Segala macam, Itu memang harus memulai dengan puasa, Itu yang saya rasakan, Yes, Baru bisa konsistennya, Begitu, Begitu saya, Kontrol metabolisme, Iya, Betul, Bisa konsisten disitu, Jadi, Begitu, Puajar lemak sama protein, Kemudian, Sahur, Memang agak citing-citing sedikit, Madu sama kurma, Bukanya lagi, Ya, Seperti itu, Memang, Turun drastis, Memang pada saat itu, Tapi, Belum mungkin, Belum di fase ketosis, Tapi, Disitu, Pengalaman yang paling, Lucu itu, Ini, Orang mau kurus, Kok makan lemak sama protein, Disitu, Jadi, Pada bingung, Pada saat awal-awal, Mulai sebulan-dua bulan, Kok kurus banget sih, Kan gitu, Teman-teman, Apa, Teman-teman di rumah sakit, Iya, Di rumah sakit, Loh, Kok kurus, Gak pernah makan, Makan, Makan apa, Makan enak, Nah, Kebetulan, Makan enak, Tipikal memang, Saya ini kan, Tipikal, Pecinta kambing, Memang, Jadi, Saya sangat bersyukur, Menemukan dead cat, Memang pecinta kambing, Dari dulu, Kambing sama, Hewani suka lah ya, Kalau hewani-hewani, Suka semua ya, Iya, Memang, 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 Sudah, Memang dari dulu, Suka hewani, Memang, Yaudah, Yang lucu disitu, Lu kok, Mau kurus, Makan lemak, Jadi gue, Kan gitu, Gue gak habis pikir sama lu kan, Yang gitu, Saya mah ketawa aja, Gitu, Ada tiga orang, Ada tiga persepsi terhadap saya, Ada tiga persepsi terhadap saya, Waktu itu, Yang namanya proses menurunkan 122 ke 100, Sekarang ini saya 100 loh mas, 100, 100 pas, Ini tinggal melangkah ke dua digit, Nah, Waktu saya masih kisaran 110, Ada tiga orang, Orang yang lama pernah, Orang yang lama sama saya, Orang teman-teman lama, Yang memang tahu saya 122, Terus lihat saya 110, Kan kaget, Itu mereka ngomong, Makan apa aja, Minum obat apa aja, Bilang, Enggak, Cuman palingan, Makan lemak sama protein, Masa sih makan lemak malah turun, Kan gitu, Orang-orang alam gitu, Bingung, Makan lemak harusnya tambah gemuk, Bukan tambah turun, Kan gitu, Nah itu, Itu yang pertama, Ada orang yang, Baru kenal saya, Pas saya makan 110 kilo, Itu saya makan lemak banyak, Dibilang sama teman-teman saya, Yang baru kenal saya, Mas, Turunin berat badan mas, Jangan makan lemak sama protein mas, Banyakin sayur aja, Gitu, Kan kalau cek, Saya ketawa-ketawa aja, Saya senyum aja, Dan ada, Dan ada tipikal, Nakes yang, Yang faham, Metabolisme, Sampai bisa kok, Mereka nggak pernah, Malah turun, Bukannya harus, Kalian banyak untuk, Mengenungkan berat badan, Saya hanya cuman pakai bahasa simpel aja, Saya bilang, Selama ini kita, Punya bahan bakar, Karbo, Bahan bakar tipe kalah cepat, Kalau kita udah nggak pakai, Sisa karbo ke lemak, Nah itu proses kita pindah, Bahan bakar ke lemak, Nah, Begitu karbo zero, Atau 10 gram, Saya ngomong gitu, Akhirnya, Terpaksa, Kan udah nggak ada bahan bakar lain, Begitu, Ada bahan bakar lain, Yang berupa lemak, Nah, Disitulah proses terjadinya, Menurunkan berat badan, Sekaligus, Menurunkan efek inflamasi, Sekaligus, Menurunkan efek sindrom metabolik, Kan gitu, Oh ya, Akhirnya mereka, Oh ya masuk di akal, Iya, Jadi kalau saya mainnya, Bahan bakar aja mas, Itu aja, Udah nggak ngasih penjelasan lain, Karena itu kan lebih simpel, Nah, Cuman saya bilang sama mereka, Perbedaannya gini, Karbohidrat tuh tipikal kita, Kalau punya mobil pembalap, Itu ada nitro tuh, Langsung kenceng, Terus gitu kan, Bahan bakarnya, Jadi cepat, Sedangkan kalau, Ya nos, Betul, Kalau misalnya lemak, Itu tipe bakar lambat, Nah, Kalau misalnya, Itu menjadi jawaban buat, Teman-teman yang saya ngomong gitu, Ke teman-teman, Kan mereka bilang, Wah, Kalau kita nggak makan karbo, Oleng, Apa segala macem kan gitu, Saya bilang, Iya, Proses oleng itu, Proses oleng itu, Bakar tipe cepat nos itu habis, Tubuh, Udah nggak punya bahan bakar lagi, Sedangkan yang bahan bakar lemak, Itu lagi sementara proses untuk terbentuk, Disitulah yang muncul, Seperti glukosa darat turun, Lemot, Atau mungkin, Perasaan, Hal-hal yang menunjukkan, Bahwa kita, Butuh gula, Sesegera mungkin, Sakau, Di situ, Jadi, Ya, Betul, Nah, Ya, Betul, Nah, Nah, Itu kan yang dapat solusi dengan visio, Kan, Dan masuk di akal untuk memproses seperti itu, Namun, Saya bilang, Kita, Fotovis itu adalah, Sebenarnya itu adalah memang, Kembali ke fitrah, Kembali ke fitrah, Ini juga, Kita, Riori ntar, Waduh, Mantap, Oh, Nama-nama lagi, Ngikut papanya, Gitu, Jadi, Jadi, Saya sih bukan papa sih, Saudara, Kembali ke fitrah, Memang tubuh kita, Memang, Itu satu, Yang kedua, Memang ya, Kita kan, Sebenarnya kan, Karnivora, Bukan, 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 Kebo, Gitu, Bukan kebo, Nah, Kalau ketemu sama, Teman-teman, Nakes, Iya, Tukang makan kebo, Kurang lebih, Kalau ketemu, Sama, Teman-teman, Nakes, Mereka, Terhadap, Ahli gis, Ahli gis, Itu kan, Para adik, Para adik, Para adik, Para adik baru, Kan gitu, Jadi, Justru, Kalau, Misalnya, Ketemu yang non-nakes, Dibuat lucu-lucuan, Ah, Lu nih, Bego, Mau turunin lemah, Kok makan lemah, Kan gitu, Lemah makan lemah, Jeruk makan jeruk, Nih ceritanya, Kan gitu, Nggak pernah percaya, Kan gitu, Karena mereka nggak faham, Memang secara umum, Kecuali dengan bahasa-bahasa, Simpel yang saya ceritakan tadi, Tapi, Kalau misalnya, Ketemu sama teman sejawat, Itu yang kayaknya putar otak tuh, Untuk mikirin tuh, Mereka tanya, Gimana, Beban ginjalnya, Kok 80% lemah, Gimana dengan beban hati, Gimana dengan ini, Gimana ini, Kalau, Kalau, Saya kan secara logika aja, Kan mereka nanya, Terus, Kalau makan lemah itu, Gimana dong, Kita punya kolesterol, Itu, Justru semua pada habis, Karena dipakai bahan bakar, Makanya, Terimjal sirit turun, LDL turun, Kan gitu, Ya, Ya, Karena, Lemah itu bahan bakar cadangan, Ketika masih ada karbo, Ketika karbo udah gak ada, Ya udah, Itu aja yang dipakai, Dan ini sebenarnya lifestyle sih, Kembali ke fitrah, Kita sebagai manusia, Yang memang, Pemakan daging sih, Pemakan kebo sih, Itu pengalaman saya, Jadi, Jadi, Nah, Apa yang saya alami setelah keto, Satu, Eating emosional, Udah berkurang, Artinya, Saya mau kepikiran, Mau, Mau marah, Atau mau emosi, Iya, Pelampisannya udah gak, Gak nasi lagi, Udah gak, Maksudnya gak, Gak balik lagi sama nasi, Gitu, Cuman, Kemarin saya, Kepentok sama durian, Itu yang saya cerita, Di grup, Itu yang masih susah tuh, Iya, Kemarin nih, Itu, Itu bini, Bini kedua, Bini muda tuh, Kalau nasi kan, Bini kedua tuh, Ditanya, Bini muda nih susah nih, Masih cantik ya, Kemarin sempat, Makan, Iya, Gitu, Nah, Itu, Makanya memang, Ya, Tapi namanya, Kepentok gitu, Ya sudah, Tetap balik lagi, Karena kita sudah, Memang dalam kondisi, Sedikit, Muncul, Emotional, Emotional, Eating kembali, Mirip, Tapi, Dinetralisir, Dengan, Puasa, Jadi restarnya dengan puasa, Gitu, Akhirnya, Setelah saya makan, Kurang lebih, Saya sedikit aja sih, Mas, Makan duriannya kemarin sih, Kelepasan, Satu butir aja sih, Sebenarnya, Ya, Ukuran saya sedikit itu, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Ceritanya, Terima kasih, Durian-durian yang, Tanpa karbo itu, Yang di group itu, Nanti saya pesan deh, Pasti, Kan gitu, Ceritanya, Jadi, Yang bini pertama, Seperti itu, Jadi, Bini pertama, Udah ditarak 3, Talak 10 lah, Sampai sekarang, Durian ini memang Ya kita bergulat lah dengan Bini muda nih kayaknya Lebih susah nih Nah itu tapi jangan bolak-balik Citingnya dong Bener itu kan Tapi Itulah namanya proses Wah kalau begitu saya gak bisa Kemedan dong Lihat durian ucok Betul Iya jadi intinya gitu Jadi sebenarnya kalau posisi kita punya Karbo cuma 10 gram Aman sih Dan sebenarnya kan bukan ini Bukan diet ya Lifestyle memang betul Ya kalau kita makan lagi karbo Ya proses ketosis Akan hilang dan akan terjadikan Ya balas dendam kan Istilahnya seperti itu Dan ya Welcome back lah Welcome back sindrom metabolik lagi Dan segala macam teman-teman Kalau di grup kita udah pada jago Jadi ya memang Bikin kayak aroma durian gitu Esen sasa kayak durian tuh Pada jago-jago Anggap aja tuh bini muda Dengan parfum Tapi dengan parfum bini muda Ya parfumnya aja disisip Ya gitu Udah gak roti apa segala macam Ya kuncinya sebenarnya karbo Bukan lah Bukan memang pilihan Pilihan kita lah Nah iya kurang lebih gitu Iya kurang lebih seperti itu Iya jadi Intinya memang Harus dibawa 20 gram lah Di tubuh Proses ketosis tuh proses yang paling nikmat lah ya Saya ngomong ini sebagai nakis dan non-nakis gitu Jadi Decrease Decrease dari sindrom metabolik Tapi Fungsi-fungsi lain Meningkat termasuk Fungsi kita sebagai lelaki sejati loh Itu udah pakarnya Mas Gembong gitu Yang paling Mas Tila paling kenceng gitu Ngomongnya Karena dia udah Menikmati KF sudah lama Dan itu memang secara ilminya Masuk gitu Kan gitu Betul Ya gitu lah Sampai sekarang ini Dan terima kasih Ya butuh lingkungan loh ya Mas Butuh lingkungan Sampai saat ini saya butuh lingkungan Seperti Mas Grup Karena gitu Untuk Untuk membuat kita Komitmen Dan pada akhirnya nanti Setelah kita berlatih Kita yang harus berkomitmen Terhadap lifestyle ini Ya Jadi kurang lebih Seperti itu Pengalaman saya Dari Dari ini Dari Dari KF Nah itu Jadi Kalau Masalah pertanyaan Karena saya Belum sempat gali Secara spesifik Tentang update-update Masalah 80% 90% Lemak Terhadap beban ginjal Terhadap beban hati Kan gitu Itu Itu memang Secara update Mungkin Yang Senderah-senderah Sudah Sudah Sesama nangkes Tinggal Nyari aja Update artikel Dengan penelitian yang tepat Sudah Suruh mereka baca aja Kan gitu Tapi yang paling Yang paling penting itu Apa yang dirasakan di badan Apa yang dirasakan di badan Gak bisa bohong Mau Mau didukung Seribu artikel Kalau diberi Rasanya enak Gak bakal cocok Ya betul Saya setuju Itu Jadi Intinya Kita ini Ya Ketergantungan dengan Karbo Menyebabkan sindrom metabolik Dan gejala-gejala sindrom metabolik Itu sendiri Yang 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 ada di badan kita Dan gejala-gejala sindrom metabolik Yang sangat-sangat minimal Itu Ya Mungkin Dianggap tubuh kita Sebagai itu Sesuatu yang ilmi Yang Lumrah Yang wajar Kan gitu Jadi Sakit kepala Terus Insomnia Kemudian Gula darah naik turun Atau apa Kita gak 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 Yang Tantangan kita Ini Kan Ada Gejala-gejala Yang Mungkin Karena Udah Lama Bangsa Kita kan Bangsa Karbo Lambangnya Padi Itu Kan Gitu Jadi Ya Artinya Ya Memang Di Asia Memang Menu Utamanya kan Karbo Nah Itu kan Tantangan Tersendiri Kita Untuk Merubah Itu Biar Lebih Sehat Bahkan Saya Pengen Berguru Nanti Bagaimana Kalau kita Buat Empasik Empasik Jadi Makanan Pendamping ASI Ketosis Nah Itu Untuk Anak-anak Jadi Kita Nah Itu Itu Saya Kayaknya Perlu Perlu Bareng Guru Saya Dr. Pimprim Untuk Membuat Itu Ya Betul Mantap Makanan Pendamping Cukup Jadi Cukup Cukup Karbo Aja Itu dari ASI Di luar Itu Gak Usu Ya Ya Kurang Lebih Itu Mas Mohon Maaf Jika Lebih Kurangnya Ya Tapi Bener Yang diceritain Mas Harun Tadi Itu Sebelum itu Aku Sering Terima Japrian Darian CLBK CLBK Yang tadinya Masnya Udah Pernah KF Lama Terus Dia Sempat Lepas KF Terus Dia Balik Lagi Mau KF Nah Lata-lata Mereka Itu Semua Mengalami Itu Begitu Mereka Lepas Dari KF Mereka Carbonya Itu Emotional Eating Rata-rata Jadi Mereka Makan Carbonya Malah Berlebihan Jadi Begitu Mereka Ketemu Carbo Lagi Jadi Emotional Eating Itu Lebih Kayak Balas Dendam Kayak Ah Udah Udah KF Lagi Sekali Lagi Makan Karbo Banyakin Itu Yang Kadang Kadang Mereka Jadi Metabolisme Malah Tambah Berantakan Tadi Udah Bagus Malah Begitu Badannya Udah Enak Enak Ya Ketama Muncul Lagi Nah Mereka Baru Balik KF Lagi Nah Aku Lihat Ciri-cirinya Orang Yang Lepas KF Mereka Emotional Eating Kayak Lompat 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 Tinggi Kayak 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 Lama Gak Ketemu Karbo Kayak Gimana Begitu Begitu Kebablasan Bablasnya Bener-bener Bablas Lebih Parah Dibanding Sebelumnya Itu Yang Terjadi Makanya Kita Hati-hatinya Mas Ciri Efeknya Kayak Gitu Emotional Eating Jadi Kayak Lompat Sebelumnya Makanya Jadi Penting Menjaga Seperti Itu Nah Kalau Yang Seputar Lemak Dan Protein Yang Mengganggu Perlemak Apa Yang Biasa Ditakut Apa Ginjal Gak Masalah Lever Gak Masalah Itu No Worry Kalau Secara Fisiologinya Itu Justru Kalau Mau Ngomong Lemak 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 Itu Justru Paling Terakhir Diutilisasi Di Lever Kalau Dari Sumber Makanan Nah Karena Jalunya Lemak Itu Limpatik Baru Kedarah Diambil Seluruh Tubuh Sisanya Gak Kepakai Oleh Halimikron Terakhir Baru Lever Yang Langsung Straight Lever Yang Langsung Straight Lever Karbohidrat Glukosa Itu Langsung Straight Lever Nah Kalau Untuk Memberatkan Ginjal Gak Karena Protein Yang Membuat Ginjal Rusak Itu Aku Belang Di TFA Sebelumnya Cuman Dua Satu Tekanan Kalau Tekanannya Selalu Tinggi Gijalah Cepat Rusak Artinya Kita Harus Jaga Tensi Justru Malah Hipertensi Teratasi Dengan KF Yang Kedua Gula Darah Tinggi Itu Merusak Ginjal Jadi Gula darah Tinggi Terus Gijalah Kita Lama-lama Bisa Rusak AF Juga Reverse Hyperglykemia Jadi Ngomong Menjelaskan Mengenai Ginjal Ini Jangan Menjelaskan Mengenai Makanan Menjelaskan Mengenai Patofisiologi Bagaimana Kerusangan Ginjal Terjadi Tekanan Dan Gula darah Yang menyebabkan Oksidatif stress Itu yang Dibereskan Betul Karena Rata-rata Yang aku lihat Kalau orang Ngomongin Ginjal Pasti ngomongin Protein Kenapa Karena Rata-rata Orang yang sakit Ginjal Yang ada Masalah Di ginjal Muncul Protein Uria Jadi Konsep Awam Berfikir Mengenai Protein Uria Itu apa Ya Kalau Kebanyakan Protein Nanti Makin Banyak Protein Yang keluar Dari Urian Sangat Salah Jadi Mau kita Makan Sehat Protein Kalau Gijalah Kita Sehat Protein Gak Bisa Keluar Jadi Mau Kita Seminggu Gak Makan Apa-apa Misalnya Kita Seminggu Gak Makan Apa-apa Tapi Kalau Gijalah Kita Rusak Protein Uria Terjadi Gak Bisa Enggak Karena Itu Lick Nya Dari Protein Darah Jadi Protein Uria Itu Yang Ciri-ciri Ada Problem Di Gijalah Itu Bukan Kondisi Karena Kita Makan Protein Banyak Protein Akhirnya Bocorkan Gijalah Kalau Gijalah Sampai Melepas Protein Dalam Kondisi Utuh Bukan Dalam Bentuk Jadi Sebetulnya Konsep Berpikir Itu Mengacunya Dari Protein Uria Itu Berpikir Kalau Makin Banyak Protein Protein Makin Tinggi Aku Jamin Kalau Orang Sakit Ginjal Gak Usah Makan 3-4 Hari Lihat Protein Urianya Tetap Ada Itu Protein Dari Mana Ya Itu Karena Masih Ada Masalah Di Ginjanya Nanti Kalau Ginjal Membaik Baru Mencegah Protein Uria Terjadi Lagi Tekanannya Dinormalkan Diturunkan Dan Dinormalkan Penyebab Oksidatif Stressnya Gula Darahnya Juga Diturunkan Distabilkan Kalau Mau Nggak Makan Protein Sama Sekali Tapi Kalau Karbon Yang Tinggi Ya Bisa Jadi Tekanannya Nggak Beres Gula Darahnya Nggak Beres Jadi Yang Harus Ditargetkan Dari Perbaikan Orang Yang Punya Masalah Ginjal Bukan Masalah Apa Yang Dimakan Apa Yang Harus Dilakukan Supaya Gula Darahnya Stabil Apa Yang Dilakukan Supaya Tensinya Stabil Ini Dua Ini PR-nya Nah Lifetark KM Justru Mengajarkan 5 pilar Itu Untuk Membeleskan Ini Semua Walaupun Apa Yang Dimakan Berkesannya Banyak Protein Dan Lemak Padahal Mereka Nggak Tahu Kalau Protein Dan Lemak Ini Hanya Dimakan Di Jendela Makan Gitu Kalau Mas Sekarang Makan Di Kondisi Kalau Udah Membatas Jendela Makan Maksudnya Dulunya Mungkin Waktu Mas Ketok-ketokan Bisa Makan Setiap Saat Aura Cheatingnya Masih Gampang Terjadi Tapi Begitu Mas Membatas Jendela Makan Kayaknya Kontrol Dirinya Lebih Mudah Kalau Makan Cuman Dari Jam 12 Ke Atas Mendingan Aku Makan Yang Benar-benar Aja Makan Kambing Makan Kebo Makan Apapun Itu Lebih Langsung Mengenyangkan Dan Rata-rata Kalau Mas Udah Habis Makan Seti-etinya Tahan Lama Ngerasa Seti-etinya Tahan Lama Maksudnya Nggak Cepet Laper Lagi Kalau Udah Makan Dibanding Nama Karbo Nasi Sepiring Pun Nanti Gampang Laper Lagi Dibanding Nama Sekarang Makan Kambing Nya Makan Punjang Nya Doang Apik Nya Doang Lebih Lama Seti-etinya Jadi Secara Langsung Mas Juga Kalori Restricted Tapi Unconsciously Nggak Dibuat-buat Nggak Nggak Ada Mas Nggak Melawan Fisiologi Mas Diri Nggak Melawan Mungkin Dulu Kalau dia Laper Ditahan Masih Laper Ditahan Udah Lemes Ditahan Jadi Fisiologinya Bilang Dia Butuh Energi Dari Luar Butuh Tambahan Energi Tapi Kita Nahan Karena Merasa Harus Karena Kita Sedang Diet Kan Dulu Kalau sekarang Memang Kok Nggak Makan Lagi Masih Kenyang Tadi Belum Turun Di Perut Mungkin 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 Jadi Unconsciously Mas Sudah Membatasi Kalori Tapi Tidak Diperjuangkan Dengan Cara Seperti Dulu Dengan Cara Emotionally Mungkin Dulu Kalau Masih Makan Karbo Tapi Mengurangi Jumlahnya Mas Ngerasain Bawaannya Baperan Kesel Karena Kurang gula Betul Nggak Oh Iya Iya Betul Itu Gejala Gejala Dengan Karbo Betul 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 Mungkin Tekniknya Hanya Mengurangi Karbonya Membentuk Defisit Kalori Emang Itu bisa Menurunkan Berat Badan Betul Karena Kalorinya Dikurangin Betul Tapi Tidak Merubah Mindsetnya Psikologinya Bahwa Aduh Pengen Bahas Undam Kalau Satu minggu Pengen Eating Apa-apa Jadi Emotional Eating Nggak Bisa Hilang Bener Makanya Waktu itu Mengalami Yoyo Iya Betul Jadi Iya Betul Nah Yang Problem Nah Emotional Eating Itu bisa Muncul Atau Keinginan Karbo Itu bisa Muncul Kurang Tidur Nah Itu juga Problem Yang saya Alami Betul Betul Pasti Jadi Orang Dikai Yang harusnya Pagi Nggak Laper Jadi Gampang Laper Gampang Crashing Paginya Kenapa Gara Gara Tidur Iya Betul Iya Betul Itu yang Saya Alami Enak Enaknya Kalau CLBK Di KF Itu Mas Tahu Nggak Satu Apa Kalau Yang CLBK Itu Ya Kalau Dibuli Itu Sesuatu Yang Maksudnya Sesuatu Yang lumrah Di Hakimi Kamu Soalnya Salah Jalanin Protokol Tapi Rata-rata CLBK Itu Malah Jadi Satu Berkat Berkat Pengalaman Pribadi Kayak Mas Harun Gini Bisa Jadi Apa Punya Afirmasi Bahwa Eh Penyebab Penyebab Emosional Eating Itu Juga Karena Kurang Tidur Kalau Misalnya Enggak Mengalamin Sendiri Rasanya Susah Kalau Dikasih Tahu Masa Kurang Tidur Tidur Bisa Menyebabkan Emosional Eating Lebih mudah Kerape Beda Kalau Dikam Jadi Santai Aja Kalau CLBK Tidak Akan Dihakimi Tetap Kita Terima Iya Mas Di Di Grup Toten Banyak Yang Menawarin Memang Memang Problem Dua Problem Saya Yang Terakhir Ini Yang Sementara Saya Neutralisir Itu Durian Sama Kurang Tidur Kalau Kurang Tidur Itu Memang Susah Apalagi Kalau Ada Operasi Tengah Malam Sampai Pagi Itu Sempat Saya Modifikasi Karena Memang Lapar Banget Saya Keto Aja Fastosisnya Akhirnya Lepas Jadi Memang Seharusnya Ngerusak Autofagi Juga Yang Pagi Tapi Mau Nggak Mau Karena Memang Sudah Kepepet Tetap Pagi Saya Makan Tapi Keto Langsung Lima Telur Nah Gimana Tanggapan Tanggapannya Kalau Menurutku Gini Jadi Kadang-kadang Namanya Urusan Duniawi Banyak Suka Konsul Amin Aku Juga Ini Urusan Duniawi Itu Normally Manusia Memang Kalau Malam Tidur Normalnya Di Luar Urusan Duniawi Normalnya Manusia Di Malam Hari Tidur Di Siang Hari Itu Mereka Bergerak Mencari Makannya Itu Normalnya Malusia Jutaan Tahun Tapi Di Jaman Modern Ini Kan Kita Harus Memodifikasi Karena Kita Sekarang Berburu Makanannya Kan Bukan Pake Tombak Tapi Pake Otak Supaya Kita Bisa Dapat Dapat Duitnya Untuk Beli Makanan Tujuannya Gitu Tapi Untuk Dapatkan Duitnya Ini Dunia Duitnya Ini Dunia Memberikan Juga Modern Itu Memberikan Sif Malam Kerjanya Gak Hanya Dokter Banyak Kerjanya Sif Malam Nah Striknya Gini Aku gak Ngejudge Kalau masalah Duniawi Itu Soalnya Urusan Pendapatan Tapi Bisa Diakali Nah Gini Kalau Misalnya Karena Suatu Hal Kita Harus Kerja di Malam Hari Atau Kerja di Sif Malam Aku Sarankan Dibalik Dibalik Itu Gini Mas Kalau Kita Biasanya Buka Jam 12 Siap Paling Cepat Nah Sekarang Kita Buka Bukanya Jam 12 Malam Nah Jadi Jendelanya Yang 8 Jam Itu Dibalik Aja Jendela 8 Jam Dibalik Jam 12 Malam Sampai Jam 8 Pagi Tapi Pastikan Kita Bayar Tidurnya Jadi Kalau Malam Kita Harus Kerja Pastikan Kita Bayar Tidurnya Juga Sama Kan Kalau Saranku Walaupun Untuk Urusan Duniawi Jangan Sampai Kita Dipaksa Malam Begadang Si Paginya Gak Boleh Balas Tidur Karena Kamu Harus Kerja Terus Karena Mungkin Kantornya Atau Apapun Yang Menyuruh Kita 24 Jam Gak Boleh Tidur Itu Yang Kita Boleh Komplain Tapi Normalnya Kalau Orang Siangnya Istirahat Kalau Memang Sesuai Dengan Normanya Seperti Itu Kita Bisa Menggunakan Teknik Di Balik Ini Begitu Kita Tahu Mau Ada Strip Malam Kita Postpone Tidurnya Jam 12 Kita Postpone Makannya Buka Jam 12 Malam Masih Ada Operasi Ya Udah Nanti Jam Satunya Pokoknya Nanti Tutup Makanku Jam 8 Pagi Aja Karena Pulang Pagi Apa Nah Sekarang Kalau Kita Targetnya Tidurnya Dibawa Jam 10 Malam Ini Kita Balik Kita Berusaha Tidur Sebelum Jam 10 Pagi Nanti Kita Bangunnya Kalau Siang Bangun Jam 12 Tidur Lagi Nanti Jam Tidur Lagi Nanti Baru Bener-bener Melakin Jam 4 Sore Jadi Kita Tinggal Ngebalik Pattern Pattern Dalam 24 Jam Kita Balik Posisinya Jadi Mas Mau Makan Pagi Karena Malam Tidur Ya Wajar Karena Jam Malam Jam Paginya Makan Itu Selama Nggak Makan Karbo Itu Sebetulnya Jatuhnya Cheating Tapi Cheating Masih Bisa Acceptable Dibanding Dengan Si Bini Muda Tadi Kalau Bini Muda Tidak Acceptable Tapi Kalau Untung Makan Pagi Karena Satu Hal Jadi Crafting Karena Tidur Nggak Bagus Itu Masih Acceptable Karena Tidak Mengelakan Kondisi Ketosis Tapi Yang Enggak Acceptable Itu Kalau Dengan Bini Muda Kayaknya Yang Pada Punya Bini Muda Kayaknya Udah Istilah Pegati Untuk Karbo Sempakapi Aja Oke Ini Sedikit Nanya Buat Mas Harun Silahkan Mas Kalau Mau Nambahin Jadi Gini Itu Kalau Jam Kerjanya Pasti Kan Gitu Artinya Kan Dia Ada Sif-sifan Cuman Kalau Tipikal Kita Dokter Apalagi Yang Operasi Nah Itu Memodifikasinya Susah Misalnya Hari Ini Itu Kesulitan Saya Disitu Kalau Sif Malam Sif Itu Seminggu Sif Malam Enak Jadi Bisa Lebih Gampang Tapi Misalnya Tiba-tiba Hari Ini Jam 12 Malam Jam 1 Malam Operasi Setelah Itu Udah Gak Operasi Besok Masuk Kan Gitu Terus Besoknya Lagi Udah Gak Operasi Jadi Malamnya Tidur Tapi Besoknya Lagi Jadi Memang Ya Namanya Orang Lahiran Mas Kan Tidak Nunggu Mas Pasti Ada Yang Brojol Nah 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 Saya Saya Kesulitannya Di situ Itu Kesulitan Yang Belum Saya Pecahkan Kalau Yang Disiduran Kan Cari Bini Kawai Kan Boleh Mas Ini Nanya Mas Harun Mas Harun Kan Profesinya Spesialis Anak Di rumah Sakit Dokter Anak Ya Dokter Anak Jadi Ada Beberapa Peningkatan Apa Ini Obesitas Di Anak Ada Pengalaman Nggak Untuk Membagikan Tentang Rendah Karbu Ini Pada Anak Anak Terutama Ke Orang Tuanya Ya Mungkin Ya Jadi Semenjak Saya Mengenal KV Memang Saya Modifikasi Dari Empasi Dan Saya Memang Berniat Mau Buat Buku Empasik Makan Pendamping Asi Dengan Ketosis Cuman Kan Butuh 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 Literatur Yang Kalau Anak Anak Dengan Karbo Yang Perlebihan Yang Perlebihan Dan Obesitas Akibat Karbo Perlebihan Sehingga Obesitas Itu Potensinya Kan Sindrom Kedepan Sindrom Metabolik Sama Jantung Betul Betul Jadi Jadi Kadang-kadang Ibu-ibu Pasen Ya Udah lah Untuk Kalau Misalnya Masih Asih Eksklusif Sampai Dua Tahun Dari situ Aja Karbonnya Itu Udah Cukup Nanti Untuk Untuk Makanan Pendamping A Posisi Untuk Struktur Tubuh Kan Protein Kan Gitu Kalau Kognitif Anak Kan Jadi Karbon Dikurangi Karbon Dikurangi Itu Tidak Mempengaruhi Tumbuh Kembang Anak Kan Pada Dasarnya Itu Kecuali 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 Anak 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 Yang Malas Makan Kita Kasih Dikit Karbo Karena Karbo Indeks Gimik Tinggi Sehingga Menyebabkan Kelaparan Kan Anak Anak Malas Makan Kan Gitu Ya udah Karbonya Lebih Dikit Gak Apa Bu Kan Gitu Tapi Kalau Untuk Misalnya Ini Saya Coba Menerapkan Dengan Ini Karena Saya Ngatakan Kalau Dulu Kalau Dulu Itu Ya Jaman Jaman Kita Masih Kecil Orang tua Kita Melihat Kalau Bayi-bayi Yang Gemuk Itu Lucu Kan Untuk Sekarang Harus Untuk Sekarang Kan Yang penting Berat Badan Dengan Tinggi Badannya Udah Sesuai Nah Itu Bagus Karena Jadi Kesimpulan Hipotesis Saya Dan Ini Memang Harus Dibuktikan Dengan Dengan Penelitian Dan Segala Macem Berdasarkan Basic Teori Bahwa Bahwa Pemberian Karbo Yang Berlebihan Terhadap Anak Memicu Itu Menjadi Bagian Memicu Kedepan Sama Jantung Itu Di situ Dan Bahkan Bisa Diduga Untuk Kemampuan Kognitif Juga Berkurang Dan Segala Macam Bisa Nyambung Karena Pada Intinya Karbo Itu Kan Lebih Banyak Vitamin B Vitamin B Kan Meningkatkan Naksum Makan Sedangkan Kalau Karbo Itu Lebih Sebagai Energi Dan Penambahan Naksum Makan Di situ Lebih Banyak Komponen Di situ Sedangkan Kalau Misalnya Protein Itu Struktur Tubuh Kan Gitu Yes Exactly Struktur Tubuh Lemak Kita Butuh Tetap Lemak Berarti Mas Harun Juga Termasuk Yang Gemes Kalau Lihat Anak Obesitas Konsul Didampingi Ibunya Tapi Aku Quote Pernyataan Mas Harun Tadi Setuju Bahwa Karbo Itu Mengurangi Karbo Tidak Akan Mempengaruhi Tumbuh Kembang Anak Nah Ini Teman-teman Terutama Mak-mak Peserta TFH Ini Harus Catat Ini Dokter Anak Sendiri Yang Ngomong Jadi Santai Aja Jadi Jangan Janganlah Anak Anak Ibu Kayak Sain Yang Gemuk Harus Menurut Badan Tapi Kalau Sekarang Enggak Ada Ampun Nggak Bisa Dibalikin Lagi Sama Itu Ibu Ibu Tapi Impactnya Nanti Akan Yang Paling Besar Saya Percaya Itu Jadi Sesuatu Kejujuran Itu Biasanya Akan Memenuhai Perubahan Yang Paling Signifikan Itu Boleh Dipekak Dok Kata-kata Saya Bener Mas Tio pun Juga Udah Bener Dan Pada Saat Mas Harun Jadi Living Proof Someday Memang Sudah Konsisten Ketemu Pola IF Intermittent Fasting Yang Sesuai Apapun Itu Bentuknya Yang Dimana Mas Harun Bisa Nyaman Nah Disitulah Pada saat Jadi Living Proof Itu Akan Orang Bisa Melihat Bahwa Sebenarnya Oh Seperti Itu Dia Aja Bisa Masa Aku Tidak Bisa Itu Sesuatu Yang Akan Jadi Dasyat Mas Karbo Itu Identik Dengan Manis Atau Menurut Mas Gimana Semua Karbo Pasti Manis Jadi Sebetulnya Gini Semua Karbo Kalau Dibiarkan Terpecah Sampai Gini Kayak nasi Nasi Itu kan Basisnya Sebetulnya Gak Manis Tapi Kalau Nasinya Di Kulum Kulum Sampai Amil Rasanya Kita Bisa Motong Sampai Ketamu Glukosanya Nasi Rasanya Manis Jadi 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 Nasi 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 Disebutnya Stats Stats Itu Rang Jadi Gini Basic Karbohidrat Itu Glukosa Jadi Kalau Apapun Yang Mau Kita Dapatkan Mau Kita Makan Ubi Kentang Singkong Apapun Itu Di tubuh Kita Dapatkan Glukosa Namanya Tapi Kalau Pure Glukosnya Contohnya Kaya Table Sugar Itu Kan Manis Makanya Kalau Kita Mau Membuktikan Bahwa Stats Itu Glukosa Mode Ada yang Lama Jadi Sampai Biarkan Izinkan Amilas Kita Motongin Stats Sampai Ketemu Glukosnya Lagi Pasti Manis Nah Itu Secara Testinya Tapi Intinya Kalau Udah Diusus Semuanya Keserapian Glukosa Apapun Nama Karbohidrat Karena Karbohidrat Itu Cuman Glukose Chain Kayak Glukose Polimer Chain Tapi Dengan Berbagai macam Untuk Chain Bahkan Basic Karbohidrat Basic Untuk Seluruh Untuk Seluruh Nabati Itu Sebetulnya Basicnya Glukose Sebetulnya Cuman Pada saat Glukose Itu kan Basicnya Fotosintesis Dari Proses Fotosintesis Yang Rantai C6 H12 O6 Tadi Itu Tapi Untuk Utilisasinya Di dalam Di Nabati Ada Beda-beda Rantainya Ada yang Alpha Linkage Ada yang Beta Linkage Yang Alpha Linkage Bisa Dipotong Amilas Yang Beta Linkage Susunannya Lebih Padat Glukosanya Disusunnya Lebih Kompleks Sehingga Membentuk Serat 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 Itu Karbohidrat Jadi Bahasanya Kita Bilang Daun Singkong Itu Karbo Bukan Karbo Carga Sebesar Tapi Karbo Yang Tidak Terserap Karena Dia Jadi Karena Dia Basic Basic Serat Itu Ikatan Linkagenya Itu Linkage Beta Jadi Kita Mau Makan Serat Yang Pure Serat Itu Kita Cuma Numpang Lewat Di Usus Karena Tubuh Kita Tidak Bisa Ngedigest Sama Sekali Cuma Numpang Lewat Yang Mengutilisasi Serat Itu Nanti Justru Yang Bisa Punya Kemampuan Digestif Terhadap Serat Itu Justru Malah Bakteri Usus Jadi Sama Kayak Sapi Kebo Mereka Itu Ruminan Jadi Mereka Itu Makan 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 Rumput Apa Daun Daunan Itu Karbo Yang Gak Bisa Dipah Kita Jadi Kalau Tapi Tetap Rumput Maksudnya Kita Tidak Bisa Mengekstrak Apa-apa Dari Rumput Itu Untuk Keperluan Fisiologi Kita Masuk Dalam Darah Gak Ada Tapi Kenapa Sapi Kok Bisa Gemuk Makan Rumput Padahal Rumput Itu Gak Bisa Dicerna Ya Itu Bagi Manusia Makanya Sapi Memiliki Abomasum Jadi Sistimnya Regurtitasi Jadi Dia Kayak Dimuntahkan Kembalik Di Dua Lama Itu Jadi Dia Apa Namanya Jadi Yang Sapi Dapatkan Itu Hasil Fermentasi Dari Bakteri Jadi Yang Masuk Ke Darahnya Sapi Untuk Diutilisasi Itu Justru Malah Hasil Fermentasi Kayak Butirat Short Chain Fatty Acid SFA Ya Betul Short Chain Fatty Acid Itu Yang Dipakai Diutilisasi Hasil Dari Fermentasi Yang Duitilisasi Di Darah Mereka Sebagai Nutrisinya Jadi Malah Sekarang Gak Langsung Basic Untuk Energinya Sapi Fatty Acid Walaupun Dalam Short Chain Fatty Acid Nah Karena Itu Hasil Ferment Nah Tubuh Kita Kalau Makan Serat Juga Bisa Memberikan Sumbang Sih Butirat Maupun Short Chain Fatty Acid Ini Tapi Kita Nggak Bakal Sesignifikan Dengan Ruminan Jadi Kalau Manusia Nggak Mungkin Mendapatkan Energi Seperti Sapi Yang Harus Mengandalkan Hasil Fermentasi Jadi Kita Makan Banyak Daun-daunan Misalnya Daun-daunan Banyak Dengan Anggapan Energinya Dari Situ Bahan bakarnya Dari Situ Semuanya Dari Situ Nggak Bisa Kenapa Karena Kita Tidak Tubuh Kita Tidak Didesain Untuk Mengekstrak Nutrisi Dari Fermentasi Tidak Seperti Ruminan Beda Kalau kita Karena Usus kita Pendek Nggak Panjang Jadi Kita Harus Lebih Efisien Dalam Mendapatkan Nutrisi Dari Makanan Artinya Contohnya Sumber Hewani Sumber Hewani Itu Paling Efisien Untuk Mengekstrak Nutrisi Yang terkandung Di Dalamnya Lemak Maupun Protein Yang kita Makan Dari Hewani Begitu Kita Digest Di Lambung Kalau Untuk Protein Digestif Terus Di Lambung Karena Mesti Didenaturasi Dulu Proteinnya Supaya Lebih Mudah Nanti Dipotong Proteas Di Usus Halus Dan Diserap Itu Proses Untuk Mendapatkan Instant Kalori Jadi Kalau Secara Alamiahnya Manusia Itu Kalau Sudah Di Alam Karena Sulitnya Dulu Mencari Makan Karena Sulitnya Kalau Sekarang Mudahnya Untuk Makan Kalau Dulu Karena Sulitnya Untuk Makan Manusia Tidak Punya Waktu Untuk Merumput Manusia Tidak Bisa Setiap Hari Dekat Makanannya Terus Kita Tinggal Hanya Dekat Makanannya Terus Gak Bisa Kita Harus Mencari Makanan Kita Makanya Sekalinya Kita Makan Kita Harus Yang Nutrisinya Itu Cepat Diabsorb Cepat Diutilisasi Untuk Refilnya Kembali Makanya Kita Makannya Langsung Yang direct Sumber Hewani Kebanyakan Normalnya Tapi Kalau Hewani Kenapa Dia Ekstraknya Dari Nabati Karena Mereka Memang Bisa Memanfaatkan Hasil Fermentasi Dan Mereka Kita Sekarang Tidak Langsung Kita Memanfaatkan Apa Yang Berasal Dari Tanah Tapi Kita Secara Sekundary Lebih Instant Kan Basic Kehidupan Itu Dibumi Dari Tanah Jadi Contohnya Gini Protein Protein Itu Yang Membedakan Protein Dengan Makronutrisi Lain Karena Dia Ada Nitrogen Di Rantai Karbon Dia punya Nitrogen Fiksasi Nitrogen Itu Sebetulnya Di Udara Kan Kandungan Nitrogen Itu Sebetulnya Adanya Di Udara Pasal Duni Punya Atmosfer Nitrogen Di Udara 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 Lalu Di Tanah Terjadi Fiksasi Nitrogen Lebak Teri Nanti Ini Semua Nitrogen Jadi Sumber Nitrogen Bagi Spesies Hewani Itu Sebetulnya Tanah Sumber Nitrogen Paling Awal Itu Yalah Dari Tanah Hasil Dari Fiksasi Dari Udara Jadi Begitu Nitrogen Itu Diikat Dalam Bentuk Tumbuhan Tumbuhan Tantung Rumput Dan Sebagainya Itu Dimakan Oleh Hewan Ruminan Nah Itu Untuk Mendapatkan Sumber Nitrogen Untuk Struktur Bagi Hewan Ruminan Ini Kembo Dan Sebagainya Nah Bagian Carnivor Mereka Gak Bisa Ikut Rumput Karena Cara Untuk Mendapatkan Nitrogen Udah Beda Makan Apa-apa Itu Mereka Gak Bisa Merumput Mereka Nitrogen Mendapatkan Mendapatkan Sumber Nitrogen Dari Mana Ya Dari Memangsa Hewan Yang Ruminan Tadi Nah Itu Dia Nah Sekarang Manusia Nih Manusia Gak Bisa Mengambil Seperti Ruminan Kita Jatuhnya Lebih mirip Kita Jatuhnya Lebih mirip Karena Kita Harus Instan Kita Jatuhnya Lebih mirip Untuk Makan Sumber Hewani Untuk Mendapatkan Unsur Nitrogen Yang kita Butuhkan Untuk Ketumbuan Untuk Berbagai Fungsi Atau Alias Protein Makanya Nutrisi Paling Esensial Itu Kan Protein 9 Aminoasin Nah Itu Makanya Kita Kita Makin Kalau Kita Makan Sumber Hewani Kita Makan Sumber Hewani Kita Jarang Pusing Mikir Kekurangan Apa Kekurangan Apa Karena Tubuh Punya Insting Untuk Memenuhi Turisnya Kayak tadi Di video Mas Budi Di video Mas Budi Yang mengenai Salt Itu kan Manusia Secara Instingnya Itu memenuhi Basic Apa yang dibutuhkan Di tubuh Yang salt Asin Gurih Itu kan Gitu Makanya Kenapa Kita Kenapa Kita Makan Sumber Hewani Karena Sumber Hewani Itu Yang Buat Coba deh Aku Nanya Mas Harun Mas Harun Gak Usah Gak Usah Dipikir Pikir Panjang Kalau Makan Kambing Suka Karena Rasanya Apa Gurihnya Bukan Asin Asin Gurihnya Bukan Betul Betul Kambing Memang Ada beda Tekstur Dan sebagainya Ada rasa Umaminya Tapi kan Sebetulnya Bagian-bagian Yang membuat Itu lezat Itu kan Karena kita Merasakan Tekstur Umaminya Sebenarnya Kita Mencari Tasty Dari Protein Aminoasid Juga Dari Fat Rasa Salam Makanya Tadi Kayak Mbak Angela Aku Sempat Lihat Sebentar Di Facebook Tapi Aku Nggak Nonton Dia Ngeshare Video Yang Anak-anak Disuapin Sayuran Pada Koe Koe Karena Sayurannya Mentah Coba Dikasih Sayuran Indonesia Daun Singkong Dibikin Sayur Dulu Pakai Santan Pasti Masak Kangkungnya Jangan Dikasih Mentah Kangkungnya Ditumis Dengan 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 Lemak Jadi Untuk Mengembalikan Taste Di lidah Instinknya Kita Makan Itu Harus Ada Unsur Lemak Yang Diberikan Ya Kalau Sayur Sayur Mentah Ya Jangan Heran Anak-anak Nggak Suka Coba Dikasih Thousand Masih ketelan juga Kemakan Iya dong Jadi Tapi kan Basicnya Di alam Kita kan Nggak makan Nggak makan Rumput Pakai mayonnaise Basicnya Di alam Rumputnya Nggak kita Olah Dengan Santan Dulu Jadi Jadi Unsurnya Kita Testinya Di lidah Itu Kita Sekarang Nggak langsung Unconsciously Kita Berusaha Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Kita Di jaman Kita nggak Tau vitaminnya Itu apa aja Yang terkandung Dan kita Mesti Lekapi Jadi kan Curang Nggak adil Kalau manusia Harus tahu Semua vitamin Lengkap Harus tahu Semua mineral Lengkap Yang dibutuhkan Harus tahu Makronutrisi Itu apa aja Baru dia Bisa Survivor Nggak mungkin Iya kan Somehow Kita harus Punya Build in Somehow Kalau kita Dilarikan Sebagai manusia Kita harus Punya Build in Untuk Memilih Makanan kita Dengan smell Tasty Indra kita Jadi Indra-indra kita Harus bisa digunakan Sebagai tools Untuk memilih Makanan kita Untuk kita Survive Sama seperti Semua spesies lain Spesies lain Muka bumi Terlahir dengan indra Untuk bisa memilih Makanan mereka Untuk bisa sensing Dimana nutrisi berada Bener nggak Bener nggak Jadi Kepolosan 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 Manusia Itu harus Dijadikan acuan Dasar Kita Untuk berpikir Fisiologinya Dari makanan Basisnya Manusia Dikasih indra Untuk Sensing sendiri Makanan apa Yang mereka Lebih prefer Rasa Apa Yang mereka Lebih prefer Ya Kalaupun Sekarang Kalaupun Sekarang Orang Kalau disuruh Prefer Pasti Rasanya Pasti Nyari Manis Semua Bener nggak Kalau disuruh Milih dari Guri Asin Apa-apa Pasti Manis Dominant Di masa Kini Bener nggak Betul Sekarang Sekarang Manis Manis Ini Di alam Dominant Nggak Mudah Nggak Mengecap Rasa Manis Di alam Bebas Sulit Di alam Modern Sudah Karena Insting Manis Itu Insting Energi Cepat Yang Dibilang Dari Mas Harun Nos Tapi Itu Tidak Mudah Di alam Tapi Yang Insting Basis Manusia Dalam Mencari Makan Di alam Bebas Indra Yang Dilengkapi Di tubuhnya Dia Untuk Mencensing Makanannya Asin Gurih Umami Nah Itu Ditemukannya Di alam Bebas Ditemukan Lebih mudah Di mana Di Nabati Apa Hewan Itu Jawabannya Kalau Sekarang Mbak Anjela Ngecer Itu Salah Karena Disitu Anak-anak Bule Dipaksa Makan Sayur Mentah Salah Coba Dimasak Pake Santan Dulu Kayak Disini Masih Suka Tapi Akhirnya Unsur Lemak Tidak Bisa Dipisahkan Karena Untuk Makan Harus Menggunakan Unsur Lemak Yang Gurih Yang Pokoknya Harus Dikasih Rasa Supaya Dia Menjadi Lebih Nikmat Menjadi Lebih Tasty Mas Ini Ada Sedikit Pertanyaan Dari Peserta Tadi Biasanya Penimbunan Lemak Di organ Visceral Itu Liver Duluan Biasanya Ini Kalau Kasus Perlemakan Di Pankreas Tapi Livernya Masih Normal Itu Seperti Apa Kronologi Atau Mungkin Pathway Mas Kronologi Di Pankreas Kalau Pankreasnya Mengalami Perlemakan Pankreasnya Mengalami Feti Feti Pankreas Tapi Livernya Masih Normal Berarti Gini Jadi Ini Jadi Organ Organ Paling Utama Yang Harus Paling Insulin Sensitive Itu Yalah Gudang Aku Nanya Balik Gudang Kita Di Tubuh Kita Untuk Tempat Penyimpanan Stores Namanya Apa Sel Apa Yang Berfungsi Menyimpan Segala Sesuatu Yang Berlebih Dari Tubuh Kita Disimpan Di Gudang Yang Bisa Disimpan Namanya Sel Apa Ada Yang Tahu Chat Ayo Siapa Yang Tahu Aku Tahu Kalau Mas Tio Bila Chat Itu Tahu 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 Sel Yang Berfungsi Sebagai Storage Di Tubuh Kita Sel Apa Namanya The Real Storage Kalau kita makan cadangan lemak sapi, pasti bentuknya triglycerid atau triacylglycerol. Gak mungkin kita makan free fatty acidnya sapi, berarti kita minum darahnya dia kali. Karena kalau free fatty acidnya darahnya dia, untuk dipakai sel-sel tubuh lain. Tapi kalau cadangannya dia, pasti sudah dibentuk dalam bentuk rantai ester, yaitu triacylglycerol. Makanya kalau kita gak makan lemak sapi, tapi kita puasa, ya kita makan lemak di badan kita sendiri. Triglycerid kita yang tersimpan di sel lemak atau triacylglycerol itu, dilepas rantai ester. Dipotong oleh hormon sensitif lipat, HFL, sehingga gliserolnya lepas kembali, free fatty acidnya lepas kembali. Free fatty acidnya diutilisasi di jalur metabolisme lemak, yaitu betauksidasi. Gliserolnya bisa jadi bahan baku, glukoneogenesis, glukosa, kan itu basicnya. Tapi kalau disimpan, kalau lemak itu dipakainya karena ini untuk disimpan, gliserolnya ini gak bisa dipakai lagi, kecuali di liver. Jadi gliserolnya ini harus bikin dari baru, dari scratch, yaitu dari glukos. Jadi kalau tubuh kita mau nyimpan free fatty acid, jadi bentuk simpanan untuk di masa depan, kita harus bikin gliserol 3-phosphate dari glukos. Itu kuncinya. supaya bisa mengekster kembali menjadi gliserol, menjadi triacil gliserol. Sehingga bisa disimpan di dalam lipid drop rate lemak. Jadi kuncinya itu, untuk bisa menarik bahan baku untuk membuat gliserol 3-phosphate, itu kan glukosa. Berarti kuncinya sel lemak itu kan harus yang paling sensitif terhadap insulin. Betul gak? Betul. Kuncinya kesehatan, ialah membuat sel lemak kita sensitif terhadap insulin. Masih sensitif ya. Jadi memastikan bahwa semua ekses lemak yang gak dibutuhkan, itu disimpan di gudang. Iya, lari ke sana. Sekarang tanda tanya terbesarnya, kok ada lemak di liver maupun di pankreas, maupun di ginjal, maupun di jantung? Itu tanda tanya ya. Kenapa kok disimpannya di lipid droplet sel liver, di lipid droplet sel pankreas, di lipid droplet apapun sel di otot, tapi bukan di gudang. Berarti akar masalahnya yang kehilangan kesensifkan insulin pertama kali, masalahnya di mana? Adipose bukan? Yes. Adipose. Nah, begitu adipose gak mampu menyimpan lemak, akhirnya insulinnya tetap naik nih, tapi adipose tisu tidak mau mendengarkan lagi, sehingga dia malah bisa jadi lemaknya gampang bocor, atau lemak yang mau disimpan gak bisa masuk ke dia. Akhirnya lemak itu akan disimpan ke tisu jaringan yang masih sensitif. Masih mau dengerin. Masih mau dengerin insulin. Di mana ya tempat menyimpan lemak kalau adipose tisu sudah tidak sambung, atau ada resistensi, akhirnya dia mencari di mana lokasi yang bisa menyimpan lemak. Contoh, basicnya pertama kali di otot dulu. Jadi kandungan jumlah kreasi lipid droplet di otot lebih meningkat. Sehingga akhirnya membuat otot menjadi juga insulin resistan nantinya. Terus yang kedua, rata-rata memang betul. Ke organ-organ lain yang masih sensitif insulin. Entah itu jantung, entah itu pankreas, entah itu liver. Jadi intinya gini, lipotoxicity, atau keracunan lemak, itu ialah masalah resistansi insulin. Di mana akumulasinya terjadi, kalau bukan gini, kalau orang gemuk, tapi organ-organnya bersih dari lemak, lipid dropletnya tidak penuh, artinya dia masih mampu menyimpan lemak di sel lemaknya. Pada saat sel lemak sudah tidak mampu menyimpan lemak, dan muncul insulin resistan, disitulah kita tidak bisa memilih. Iya kalau ketemunya di pankreas, kalau ketemunya di jantung, kalau ketemunya di giga bagaimana? Kalau ketemunya di liver bagaimana? Karena di mana yang mendengarkan insulin di duluan, dia menjadi korbannya menerima simpanan ekses lemaknya. Itu rahasianya. Jadi problem, nggak usah worry, mau itu adanya perlemakan di pankreas, kek, perlemakan di jantung, kek, di liver, kek. Pokoknya kalau organ yang tidak ditakdirkan untuk sebagai penyimpan lemak, tapi malah menyimpan lemak, berlebihan di situ, berarti kita selasang ngelirik ke bagian gudangnya. Kenapa ini nggak di gudang, di tempat lo, malah di tempat dia? Kenapa? Baru nanti gudangnya jujur. Karena saya nggak kepenuhan. Atau kunci gudangnya, Mas Tio. Kunci gudangnya nggak pas lagi. Itu kan insulinnya nggak sensitif untuk membawanya ke dalam sel. Insulinnya lagi membawa. Itu ke dalam sel. Akar-akar masanya. Kok bisa kunci gudangnya ini nggak bisa lagi masuk buka pintu gudang? Kenapa? Karena apa? Lipid droplet, kalau terus diisi terus menerus membesar terus, akhirnya apa? Jadi, basic sel itu semua sama. Basic mitokondriated sel itu semua sama. Jadi, sel lemak itu termasuk sel yang memiliki mitokondria, memiliki inti sel, DNA, memiliki lipid droplet. Hanya jenis sel adipose itu ialah sel yang lebih dedicated untuk menyimpan lipid dropletnya. Lipid dropletnya bisa expand. Kalau sel liver juga punya DNA, juga punya mitokondria, tapi lipid dropletnya tidak didedikasikan untuk bisa expand. Tapi, kalau gudang sebagai sel lemak ini dengan struktur yang sama, organel yang sama, tapi memiliki kemampuan lipid droplet, menyimpan lipid droplet yang lebih besar ini, expand-nya itu bersifat hipertrofi, artinya membesar terus, akhirnya efeknya ke dalam sel itu apa? muncul yang disebut namanya hipoksia, penurunan kadar oksigen di dalam sel. Betul. Kalau hipoksia sudah terjadi, sel tersebut itu akan mengalami penurunan kesensitifkan dari respon insulin. Itulah penyebab yang namanya kuncinya, kunci insulinnya, itu jadi bermasalah insulin yang sama susahnya. Kenapa? Karena hipertrofi yang terjadi tadi. Ada orang yang, tapi ada beda-beda, jadi respon adiposit itu beda-beda. Ada orang sampai ratusan kilo beratnya, anggap aja, tapi dia masih bisa mempertahankan kesensitifkan insulinnya. Kenapa? Ini, ini, ini gak bisa disamakan. Ada orang yang sifatnya, begitu dia menerima excess loading lemak, sel lemaknya bukan hipertrofi, tapi hiperplasia. Dia menambah jumlahnya. Kalau dia expand sel lemak itu dengan cara menambah jumlah, masih bisa proliferate, itu mencegah terjadinya hipoksia per sel. Nah, itu dia masih bisa menentangkan insulin sensitif. Tapi kalau sel lemaknya membesar, besar satu, tapi memaksa membesar, karena dia tidak pernah mengalami duplikasi, itu yang menyebabkan dia cepat mengalami insulin resistan. Ya, hipoksia itu tadi. Jadi, kadang-kadang kita menemukan kasus di mana orang yang gendut, tapi dia HbA1c normal, apa normal. Ya, karena dia punya secara genetiknya, dia mampu expand sel lemaknya. Memperbanyak sel adiposnya, betul. Ya, ada yang gendutnya, yang gak sampai 100 kilo, gemuk, tapi baru sampai 90-an. Tapi dia udah cepat muncul diabetes. Kenapa? Karena dia ketidakmampuan untuk expand lebih lanjutnya, lebih kelihatan. Lebih cepat muncul insulin resistannya. Jadi, gak ada target aturan, oh, harus di atas 100 kilo, baru insulin resistan. Gak juga. Ada orang yang kemampuan menyimpan lemaknya, tidak bisa banyak. Akhirnya dia dengan berat yang tidak banyak itu, dia langsung udah muncul insulin resistan. Akhirnya udah cepat terjadi lipotoxicity, dimana karena dia belum bisa terlalu lebar badannya, tapi dia udah insulin resistan, gudangnya akhirnya menyerahkan penyimpanannya di organ-organ yang insulin sensitif. Contohnya apa? Dia udah terlanjur keburu punya jantung, keburu punya fatty pankreas, punya fatty liver, malah terjadi lipotoxicity. Nah, itu basicnya. Oke. Ya, tadi soalnya pertanyaan tadi dipikirnya urutan, Mas. Jadi, dipikirnya fatty itu urutannya di-deliver dulu. Enggak, enggak. Tapi, lihat selnya mana. Sel mana yang masih sensitif, ya. Sel mana yang bisa masih mendengarkan glukosa, sel mana yang masih bisa menarik glukosa, akhirnya mampu membuat glisterol 3-phosphate sebagai alat untuk mengeksterifikasi lemak yang ada di darah tadi itu. Jadi, tubuh itu kan pengen get rid lemak yang tidak diperlukan di darah dengan cara menyimpannya di somewhere, asal bukan retensi di darah. Tapi kalau retensinya itu sudah tidak bisa dihindari lagi, akhirnya ya benar-benar retensi di darah, yaudah, di-demainnya dalam bentuk krihasil glisterolnya di darah. Otomatis triglyceridnya tinggi. Nah, itu udah menunjukkan jelas insulin resistan, karena triglyceridnya sifatnya malah mobile, dimana triglycerid itu tidak boleh mobile. Kalau triglycerid itu normalnya dominan di dalam sel lemak, bukan di luar, di darah, di LDL. Di LDL tidak boleh tinggi, di darah nggak boleh tinggi triglycerid, karena itu bahan bakar. Artinya kalau triglycerid tinggi di darah, artinya ada retensi bahan bakar. Kenapa nggak dipakai lemaknya? Kenapa dibiarkan dalam bentuk ikatan ester terus? Sama seperti glukosa. Jadi gini, yang menunjukkan seseorang mengalami insulin resistan itu yalah kalau ada retensi bahan bakar. penahanan ya. Bahan bakar di tubuh kita apa sih? Glukosa. Terus, tri-acid bisa. Tri-acid bisa. Tri-acid bisa. di darah, itu menunjukkan bahwa ada bahan bakar yang tidak dipakai, sehingga terjadi retensinya, antrian di darah. Entah itu tidak disimpan, maupun tidak dibakar. Karena kalau ada retensi triglycerid di darah, retensi gula darah di darah, otomatis kan, ini kan nggak normal. Halusnya kan mereka posisinya gula ini disimpan dalam bentuk glisola 3-phosphate, ikatan di lemak, atau dirubah lipogenesis gulanya menjadi lemak, terus disimpan, intinya nggak ada di darah saja. Jadi, somewhere in the pathway, itu ada yang memicu, terjadinya ini malah retensi di darah. Ini masalahnya. Ini baru metabolic issue. Problem. Jadi kalau kita melihat problem seorang, ini orang sudah punya sidrom metabolik apa nggak? Kenapa kita langsung ngeliriknya, ialah apa? Gula darah, dan triglycerid, lipid profilnya. Kalau kolesterol, kalau kolesterol itu bahan baku. Itu bukan masalah. Kalau kolesterol itu kan digunakan, untuk membentuk lipid kwek, membran sel, ataupun hormon-hormon. Jadi, retensi kolesterol di darah tidak mewakili sindrom metabolik. Contohnya, orang nggak makan 3 hari, kolesterol nggak bakal turun. Malah lompat. Maksudnya pasti gula darah turun, triglycerid turun. Bahan bakarnya dipakai kalau nggak makan 3 hari. Tapi bahan baku, kolesterol itu kan bahan baku. Ya. Tetap ada. Jadi kita untuk melihat sindrom metabolik itu, menciri-cirikan terjadinya metabolik sindrom karena mengintipnya di jendela sirkulasi darah. Melihat di darah itu apa? Ialah apa? Yang kita cirikan pertama kali ialah retensi bahan bakar. Jadi kalau bahan bakar kita, glukosa yang masuk mitokondria itu ialah glukosa dan fatty acid, jangan sampai bentuk terikatnya triglycerid ini di darah, bukannya di dalam gudang. Jangan sampai gula ini di darah banyak-banyak. Bukannya di glikogen atau dalam bentuk glistrol 3-phosphate atau jadi triglycerid. Ya. Karena gitu, kalau gula kan fatnya 3. Gula antara bentuk penyimpanannya sementara glikogen. Ya. Atau menjadi karbonnya untuk glistrol 3-phosphate di ikatan nemak. Betul. Atau masuk jalur lipogenesis jadi triglycerid itu sendiri. Ya. Benar nggak? Ya kan? Karena glukos kalau di liver kan liver kan tugasnya untuk fungsinya denovo lipogenesis. artinya merubah glukosa menjadi pre-fatty acid. Yes. Walaupun nanti diikat lagi dengan glukosa juga yang menjadi glistrol 3-phosphate. Akhirnya menjadi triglycerid. Jadi, gula sendiri, gula sendiri bisa menjadi dua hal. Gula bisa menjadi pre-fatty acid dan juga menjadi glistrol 3-phosphate. Ya. Gula. Jadi, jadi fatnya gula itu nggak boleh tetap dalam bentuk gula di darah banyak-banyak. Dia harus jadi bentuk yang bisa disimpan kalau mau nyimpan. entah itu dalam bentuk glikogen, tri-fatty acid, maupun glistrol. Sehingga jadi bentuk tri-acid glistrol bentuk esternya. Itu fisiologi manusia loh. Itu matematikanya tubuh itu seperti itu. Jadi, jadi cara kita menganalisa ini sindrom metabolik apa nggak, yalah mudahnya gampang. Ada retensi bahan bakar nggak? Jadi, yang kita lihat dari sindrom metabolik itu kalau di darah itu retensi gula, gula darah tinggi berarti, atau retensi triglycerid. Karena impact-impact yang dua hal ini mewakili anomali selanjutnya. Contohnya lipotoxicity, perlemakannya bisa di pangkrea. Jadi, kalau udah ada retensi di gula, retensi di triglycerid, baru kita cari kemungkinan ada nggak akumulasi. Karena retensi gula dan retensi triglycerid ini menunjukkan insulin resistan. Mungkin nggak ya insulin resistan ini menyebabkan yang masih sensitif ngambil, ah, coba ah, USG abdomen. Ah, coba dicek lagi di bagian lain. Oh iya, ternyata ngumpulnya di sini lho. Oh, fatty liver. Oh, ngumpulnya di sini lho. Oh, fatty pankreas. Karena penunjuk awalnya di darah yalah apa? Triglycerid tinggi. Ini retensi ini retensi ban bakar di darah nih. Tapi yang sempat nggak ini tersimpan di organ lain yang masih sensitif sebelum kejadian itu terjadi. Kan alurnya ingat dong, selalu alurnya yalah masalahnya di gudang. Karena normalis waktu dia masih sehat, tubuhnya masih mampu ngumpet di gudang. Tapi kalau triglyceridnya udah rencansi darah artinya gudang nggak menerima, sempat nggak juga ada akumulasi di organ lain. Jadi kita mesti cross-check lagi. Ada masalah nggak dengan livernya? Biasanya kalau fatty liver awal belum begitu terlalu masalah. Begitu fatty livernya udah bermasalah banget, udah menyebabkan hipoksia juga, baru enzim-enzim transaminasinya meningkat, SGOD-SGPT-nya meningkat. Oh iya, itu mah udah terat. Kalau itu udah meningkat, itu berarti fatty livernya udah bener-bener banyak banget. Tapi di awal-awal pembentukan lipid dropletnya besar-besar, itu belum kelihatan di SGOD-SGPT, tapi kalau kita udah lihat triglycerid di darah tinggi, itu harusnya kita udah mulai cari tahu organ. Wah, triglyceridku tinggi nih. Ada penyimpanan lipotoxicity di tempat lain nggak ya? Organ yang selain sel lemak. Itu kalau mau diklasik, bisa ketahuan. Entah itu ngumpet di ginjal, di otot, di mana, pokoknya yang bukan berdedikasi untuk nyimpan lemak, tapi dia malah nyimpan lemak. Untuk kompensasi, mengkompensasi insulin resistan yang terjadi di gudang. Itu cara kita nge-breakdown, nyari patofisiologi dari satu penyakit yang akhirnya organ. Makanya gini, ada orang yang manifestasi dari insulin resistan itu berbeda-beda. Akarnya metabolik sindrom memang insulin resistan. Tapi manifestasinya beda-beda. Ada yang ototnya hipertensi, diabetes, jantung. Tapi basicnya iyalah masalah metabolik isu. Jadi nanti kalau mau ceritain panjang, iyalah, ya itu. Di mana yang masih bisa tolerans, di mana yang lemah duluan, itu yang kalah duluan. Basicnya sama gaya hidup. Bahkan sampai ada yang disimpan di lemak sih memang. Eh, di mana? Di mata, bukan di lemak. Di mata per lemak. Yang masih mau dengerin. Betul, betul. Tapi itulah akar masalahnya. Pokoknya cara identifikasi gampang. Retensi bahan bakar. Itu udah ada masalah. Kalau ada retensi bahan bakar, entah itu gula maupun triglyceride, itu masalah. Itu aja. Jadi itu kunci paling tercepat untuk melihat situasi di tubuh. Seru, seru nih. Nanti, moga-moga aku bisa ketemu videonya lagi tuh. Tapi masih seputar garam nih yang aku dapat. Karena banyak yang newbie-newbie yang masih miss di sisi ini. Jadi kadang-kadang hidrasinya hanya di air. Padahal garam itu juga penting. Moga-moga video pembuka tadi jadi bisa mencerahkan bahwa memang kalau di kondisi masih karbu, betul. Tidak salah. Tapi kalau kita sudah rendah karbu, harus ada pengikat air di dalam tubuh supaya tidak terjadi dehidrasi, yaitu garam. Tapi aku kurang setuju kalau orang makan karbu tinggi garam. Kenapa? Karena kalau orang makan karbu, orang makan karbu dan dia punya indikasi retensi ban bakat tadi yang di belakang, misalnya gini, triglyceridnya jadi tinggi, gula dana jadi tinggi, dan dia di kondisi bukan KF ya, makan karbu ya. Dia memang harus ngurangin garam. Kenapa? Karena dia retain garamnya pasti lebih banyak. Kenapa? Kiri sebelum terjadinya insulin resisten yalah hyperinsulinemia. Betul. Kalau kita kan enggak jarang mengecek apa kita hyperinsulinemia apa enggak. Kenapa? Awalnya sebelum insulin resisten yalah hyperinsulinemia dulu. Insulinnya berlebihan. Nah, efek dari insulin berlebihan ini retain water dan retain salt lebih banyak. Memang betul. Otomatis kalau kita kelebihan garam di kondisi seperti ini, ya tekanan kita pasti meningkat dong, darah. Iya, pasti. Tapi fisiologinya berubah drastis. Kita tidak bisa mengikuti aturan itu. lalu kita fisiologinya ketosis dimana basal insulin kita lebih rendah. Jauh lebih rendah. Apalagi di awal kita adaptasi basal, gini, kayak aku dan Mas Budi yang udah lama, basal insulin kita lebih tinggi dibanding Mas Harun yang basal insulinnya masih rendah. Makanya lebih cepat weight loss-nya, Mas Harun. Makanya Mas Harun pada saat weight loss lebih cepat ini juga nggak bisa nahan air lama. Mungkin kalau Mas Harun ingat, balik-balik pipis, keringetan, dan sebagainya. Betul, betul. Mas Harun kebutuhan garamnya di saat adaptasi ini lebih banyak dibanding kita berdua, Mas Budi. Kenapa? Karena Mas Harun masih dalam adaptasi awal dimana basal insulin lebih rendah. Satu keuntungannya yalah fat loss yang lebih cepat. Karena basal insulin masih adaptasi ini. Tapi kalau udah bertahun-tahun KF, jangan harapkan basal insulin rendah terus. Nanti akan toleransi naik lagi. jadi nanti 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun dari sekarang Mas Harun nggak bisa punya kemampuan super menghilangkan berat badan seperti sekarang. Nantinya Mas Harun kalau mau turunin, aku masih kurang nih mau turunin berapa kilu lagi misalnya masaya darapan seperti itu, Mas Harun tidak bisa mengandalkan tidak makannya atau apa. Karena basal insulin Mas nggak gampang drop lagi kayak di awal. yang dinaikin yalah demand-nya. Kalau sekarang aku nggak bisa bohong. Memang fisiologinya, walaupun Mas Harun kemarin-kemarin nggak olahraga, tetap aja hilang 10-20 kilo. Bener nggak? Betul, betul. Karena fisiologinya Mas masih adaptasi misalnya basal insulin Mas lebih rendah sehingga lipolisisnya lebih besar. Lemaknya lebih banyak dibuang. Jadi gini deh, anggap aja Mas itu sekarang boros deh. Mas itu masih boros. Tapi tubuh kita bodoh kalau boros terus-menerus. Sampai tubuhnya beradaptasi untuk hemat. Walaupun Mas cuma makan sekali sehari, tetap tidak mudah menurunin berat. Mesti dibantu olahraga. Akhirnya ujung-ujungnya harus ada demand untuk kalau kita mau mengikis lemak lebih banyak. Itu rahasianya. Jadi kita nggak bisa selamanya nyubi terus puasa santai. yang penting gue cuma makan lemak protein apa-apa, nggak usah itu. Ini percaya nggak? Sekarang paket puasa turunnya lebih drastis. Tapi aku jamin waktu cuma keto-ketoan doang yang maksudnya masih nggak ada puasanya, misalnya, tetap turun nggak? Tetap turun. Iya, turun. Karena kondisi dari makan karbo ke tidak makan karbo itu pas makan karbo itu tidak efisien. Nggak makan karbo tanpa puasanya aja itu udah membuat tuntutan keefisienan. Makanya lemaknya tetap hilang. Tambahin puasa, tambah lemak lagi. Tapi di akhirnya nggak bisa seperti itu. Karena makanya itu disebut namanya keto-adaptation. Keto-adaptation. Adatasi terhadap ketosis. artinya apa? Artinya kita basal insulin kita harus kembali tidak normal. Tidak normal seperti normalnya sekarang orang-orang makan karbo. Tapi slightly higher than usual. Jadi dunia rendah banget. Lipolisis itu gampang. Nanti lipolisis tahan. Kenapa? Karena lemak itu akhirnya tubuh harus mempertahankan. Kenapa? Karena itu basic survival kita. Tubuh kita bodoh kalau buang-buang lemak. Karena basicnya itu kita punya punya gudang, punya simpanan. Yalah apa? Karena manusia di-design itu tidak terlalu makan. Jadi kalau manusia tidak bisa mempertahankan lemak sebagai simpanannya survival-nya dia turun di muka bumi. Betul. Nah makanya tujuan adaptasi ketosis ialah apa? Mengembalikan lagi nantinya kemampuan untuk mempertahankan lemak supaya tidak di-wasting. Jadi lemak sekarang nanti gue kasih tapi hanya kalau ada keperluan ya gue kasih tidak ada keperluan ya segini saja. makanya nantinya mas akan menemukan titik di dalam adaptasi mas kalau sekarang mas mungkin seger banget ya maksudnya kayak badan enteng apa-apa tapi pecah deh nanti someday mas kalau nggak banyak gerak lemes. Karena kalau sekarang kan basah insulin lebih rendah di polisisnya itu kan gede. jadi di darah mas ini di darah mas sekarang itu banyak lemak yang tinggal gampang tubuh kita pakai untuk tenaga. Tapi nantinya lemak yang di darah ini yang free fatty acid yang aku ngomong free fatty acid ini nggak bakal banyak di darah karena apa? Kalau mas nggak gerak ya dikeluarkan sesuai kebutuhan sesat itu juga. Jadi mungkin mas merasa kayak ada fatigue nanti suatu saat. Tapi kalau mas udah bawa gerak seger lagi kenapa? Karena lipolisisnya itu by demand jadi dia begitu sensing demand lebih dia ngeluarin lebih baru seger makanya akhirnya ujungnya seperti aku dimana akhirnya aku nyari tenaga di jendela puasa dengan banyak gerak kalau aduh kayaknya capek ini lemes udahlah lari di tempat sebentar atau olahraga seger lagi kenapa? salah satu cara aku buka kulkas aku by demand kalau aku berhasil membuka kulkasku dan isinya disebar di darah ya udah bisa diakses udah ada accessibility-nya lagi tapi tapi gak kayak di awal kalau di awal semua orang begitu gak makan karbo aja lemak dibuang ke darah makanya dulu dibuang agar lemaknya agar PPTSC tidak berlebihan di darah makanya dikonversi jadi keton keton yang dipakai di awal yang dibuat di keton yang berlebihan jadi gini karena lipolisis itu masih tinggi di awal otomatis kompensasinya ketonnya juga harus banyak karena harus dikonversi untuk menjadi kreton tapi keton banyak ini pun kalau utilisasinya gak banyak akhirnya juga harus dibuang makanya pertama kali kita ketosis kita ketonuria pipisin keton karena itu cara-cara tubuh mengkompensasi ini energi tapi gak ada yang pakai kalau ini aku biarkan berakumulasi di darah ya ketosis dosis kan gak mungkin kita kan bukan patahkan ketosis dosis makanya makanya kita pipisin keton atau kita punya aseton bread mengikat bentuk aset keton maksudnya keton tadi itu turunannya dibentuk dalam bentuk aseton supaya bisa jadi aseton bread maupun keton lia pipisin keton itu sebenarnya kompensasi untuk menjaga homeostasis di saat dipolisis besar-besaran tapi utilisasinya tidak banyak maksudnya tubuh emas buang lemak banyak dirubah jadi keton banyak tapi demand untuk memakai energinya bukan emas pakai buat bergulai lari dipakainya baru cuma buat kerja di kantor apa operasi apa-apa yang bukan aktivitas fisik tinggi makanya access di awal itu yalah apa semua dibuang dulu lewat urin tapi di atas 3-6 bulan saat lipolisisnya tidak besar seperti dia lipolisisnya mulai turun karena basal insulinnya karena basal insulin mulai naik otomatis kebocoran di gudang itu mulai di tangan lagi oleh basal insulin yang lebih tinggi otomatis di darah kebanyakan lagi otomatis ketonnya turun karena kan bahan baku keton kan lemakan private acid kan tapi begitu bahan bakunya berturun otomatis jumlah keton turun nah jumlah keton turun ini dilihat lagi utilisasinya ada gak oh ada utilisasinya berarti gak ada spare nih gak ada yang perlu dibuang yaudah ketonnya hilang nah jadi makanya orang 3-6 bulan 3-6 bulan KF itu sudah tidak bisa ada trace keton di urinnya lagi karena eksesnya sudah tidak perlu lagi tapi di darah tetap ada mau sampai 10 tahun KF ya tetap aja harus ada di darah karena bukti kita ketosis itu sekarang nantinya di darah bukan di urin lagi bukan di bukan di aseton blood lagi jadi kadang-kadang kalau ada peneliti-peneliti yang yang menggunakan ketonuria maupun aseton blood sebagai parameter ketosis itu aku bilang salah kalau orang real ketosis yang sebenarnya akhirnya ya contoh gini kayak orang di Eskimo orang di Eskimo itu kalau kalau ada peneliti datang ke sana cuma modal bawa urin strip oh urin strip gak bakal ketemu untuk membuktikan mereka ketosis itu harus di darah gak bisa di iya gak bisa di urin iya karena aku sering baca beberapa jurnal ada miss jadi dia pengen membuktikan bahwa orang-orang di Eskimo itu tidak ketosis jadi mereka membuktikan bahwa pulang-pulang mereka menunjukkan bahwa di rata-rata orang di Greenland gak ada yang urinnya positif keton karena ilmu yang mereka tangkap di grup-grup keto itu nge-trace-nya pakai itu padahal itu cuma di awal ya iya gak mungkin ada gak ngapain ngapain mereka dari lahir gak makan kamu ngapain mereka masih mipisin keton gak mungkin lah justru mereka kalau by demand jadi kalau lihat ketonnya itu ada apa enggak jangan lihat ketonerianya lihat ketonemianya ketonemianya dilihatnya di darah ada keton ketonemia ketonemia itu artinya ada keton bukan ketoasidosis itu terlalu banyak keton kenapa ketosidosis ketoasidosis itu kan terlalu banyak keton sehingga menyebabkan asiditas itu kenapa kalau terlalu banyak keton bahan baku keton apa free fatty acid kalau kebanyakan kalau kebanyakan free fatty acid bukan kalau kebanyakan free fatty acid siapa yang ngebablasin banyak free fatty acid sel gudang lemak bongkar semak kok sel lemak kok bocor semua akarnya kan dari dia kok kamu bisa bocorin semua ya kunci saya jebol bablas kenapa emang emang gak ada yang nahan ada harusnya insulin yang nahan saya supaya gak lipolisis gede insulinnya kemana insulinnya kemana gak tau gak ada yang ngomongin saya insulinnya nanya apa pankreas kamu gak kirim insulin enggak gue rusak gue gak bisa produksi insulin oh ini penyebab ketosidosis itu akarnya jadi dalam kondisi status orang mengalami ketosidosis diurutin ke belakang ketonya itu ketinggian sampai di atas 20 minimal bakunya apa free fatty acid berarti free fatty acid ini bocor available dalam jumlah besar kok bisa available dalam jumlah besar oh bocor dari gudang kok gudang bisa bocor saya lemak oh tidak ada yang nahan insulin siapa yang nahan kalau kalau insulinnya ternyata bener gak ada berarti impactnya impactnya bukan hanya ke gudang kemana-mana insulin fungsinya menahan supaya lipolisis tidak berlebihan lipolisis memencang lemak tapi insulin itu juga berkursi untuk mencegah proteolisis berarti kalau insulin gak ada tidak ada yang menahan degradasi dari protein hancur juga ototnya kalau proteinnya itu pada rus pada hancur otomatis avalabilitas amino asid di darah meningkat gak meningkat kalau meningkat dan gak ada kebutuhan kira-kira di convert menjadi apa dilipat glukos glukonogenesis makanya akompeninya korelasinya terjadinya keton yang meningkat tanpa bisa dihentikan juga disertai dengan peningkatan gula tanpa batas kenapa? karena akarnya sama dua-duanya insulin gini-gini membuat membuat tubuh kita ketoasidosis tidak perlu diet keto cukup apa? makan nasi goreng makan nasi goreng makan apapun apapun karbo supaya kamu anti-ketosis anggapnya kita makan gula banyak anti-ketosis tapi saya gak mungkin ketosis kenapa? karena saya masih makan karbon saya makan nasi tapi ambil pisau belek tarik pankreasnya keluar sehingga tidak bisa ada organ matematik insulin langsung hitungan dalam beberapa hitungan detik menit kamu ketosidosis kenapa? begitu insulin gak ada di sistem udah mau kamu 10 hari gak makan pankreas mulai tarik ketosidosis juga ketosidosis itu cuman karena satu hal insulin bukan karena apa-apa begitu insulin gak ada tidak ada yang menahan lipolisis tidak ada yang menahan proteolisis aminoasid berlebihan di darah free fatty acid berlebihan di darah liver mengkompensasi dengan cara free fatty acidnya jadi keton aminoasidnya jadi glukos salah-salah tinggi akhirnya apa? hiperglykemia hiperketonemia itu baru ketosidosis patofisiologi patofisiologi yang sangat berbeda dengan fisiologi normal ketosis kita ketosis ya kalau nanti itu mas kalau bisa dilatih aku kena kes kena kes teman dilatih baru mereka oh ternyata itu lah ya iya emang apa lagi jadi jangan sampai jangan sampai menyamakan ya apalagi ya aku gak tau kade sama ketosis ya itu dua hal yang berbeda karena akarnya beda kalau kita di kondisi ketosis mas Harun tidak kehilangan insulin hanya basal insulin lebih rendah makanya mas Harun punya karena basal insulin masih rendah mas Harun karena masih di awal bisa jadi ketonnya masih 3-4 milimol tapi kayak aku dan mas Budi kita paling tinggi-tinggi kalau gak banyak aktivitas fisik misalnya gak banyak aktivitas fisik gak ada demand ya kita paling tinggi-tinggi paling 1-2 milimol mungkin bisa kalau kita ada exercise apa-apa baru bisa naik lagi tapi kalau mas Harun karena masih di awal cuma mengonggini doang aja bisa 3-4 milimol kenapa? karena basal insulinnya lebih rendah lipolisis lebih tinggi keuntungannya fat lossnya bisa lebih cepat selama konsisten ya tapi nanti ada thresholdnya dimana dia rebound dia harus nahan jadi mas Harun udah bisa lihat ke depannya nanti ini mas Harun bakal aku bakal mencapai titik dimana aku gak weight loss terus akhirnya aku add demand add demand untuk menambah permintaan untuk fat lossku oke gitu ya betul betul mudah-mudahan pada saat itu 75 kilo mudah-mudahan pada saat itu udah 75 kilo itu itu rahasianya tapi ini tapi ini jadi bekal mas Harun juga kalau ada yang nge-challenge mas Harun soal arti-arti ketocidosis kalau mas Harun gini jawabnya karena mas Harun udah ngerti mas Harun gini kalau dia bilang itu hati-hati loh kamu badan kamu jadi ketocidosis nanti asap misalnya ada yang ngomong kayak gitu tenang insulin gue gak ada masalah kok gue pankreas gue masih bisa buat insulin kalau yang gak ngerti kan dia ngomong kok insulin nah berarti lu gak ngerti ketocidosis kenapa kan cuma atas jeplek doang gituin aja kalau lu ngakutin gue ketocidosis gue bilang insulin gue gak apa-apa lu bingung berarti lu gak ngerti ketocidosis apa gitu iya betul apalagi ananya apalagi ananya SPPD dijawabnya sama dokter anak seru tuh udah kok udah kok ipar gue SPPD nanti mari berdebat oke kita sudah di pengucung mas Harun mohon ngomong closing statement yuk silahkan oke ya palingan satu ketocidosis itu bukan diet tapi lifestyle yang kedua itu kan secara umum yang kedua seperti saya katakan tadi saya sebagai dokter anak bahwa masalah low carbo itu tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak jadi ketiga kalaupun KF ini dianggap sebagai diet inilah yang paling menyenangkan bisa makan banyak dan kurus gak bisa disembunyi itu aja cukup ya ya gak bisa disembunyiin penggemar kami gak bisa disembunyiin dan nantinya dan nantinya kalau udah ketemu sama sama chef-chef di KM contohnya Mbak Endarus dan sebagainya dan sebagainya nanti juga bisa ketemu Bili Muda KW ini cuman ini kalau udah mas kalau udah longgar masa PSBB terus kita main ke kondangan di Prasmanan itu dagingnya habis semua sisa karbosemuan nanti kita makan-makanin para pakar Bili Muda KW yang jago bikin Bili Muda KW harus bantu Mas Arun ya masih ada Bini Ketiga masih ada Bini Ketiga Gue masih ada Bini Ketiga Gue itu jengkol Bini Kempat oke oke itu PR PR lagi dia butuh lagi tuh Bini Ketiga KW sampai bisa bikinin jengkol KW sama bete iya karena kan agak sulit mas sulit juga itu karena kata pepatah orang itu kan biar gak jengkel makan jengkol biar gak bete makan bete walaupun hidup bau kan gitu silahkan mas di buka sih kalau gak tidur-tidur terima kasih banget nih seru nih hari ini topiknya dengan mas Arun jadi jadi kita jadi kita para warios selama mengkepoin para nakas salah satu contohnya mas Harun nih juga tau kan maksudnya kendala mereka pertanyaan-pertanyaan dari sejauhnya kayak gimana gimana cara menghadapnya gimana yang gak jauh beda sama para warrior sendiri yang kalau di lingkungannya mungkin dikasih ditakutin apa ditakutin ini tapi ya seperti kata mas Harun tadi intinya kuncinya trust your body percaya badanmu sendiri kalau badanmu sehat itu sehat nah gitu loh jadi mau ada seribu jurnal tapi kalau badanmu gak sehat mendingan jangan dijalankan tapi walaupun jurnalnya masih ngeraba tapi kalau udah terbukti di badan memang sehat dan ada perubahannya why not sambil terus menggali ilmunya itu pesan situ aja semuanya masih belajar jadi kita harus semua belajar jangan letih belajar tapi juga kita selalu dengarkan badan kita untuk tahu ini sehat atau tidaknya karena kita sebagai manusia basic instinct kita secara alaminya yalah sensornya yalah badan kita sendiri sensor untuk merasakan ini sehat itu badan sendiri sensor untuk memilih makanan juga badan kita sendiri tubuh kita kita didesain didesain dari lahir itu untuk survive kita harus mensensing bisa tahu kalau ini sakit ini gak sakit bisa tahu kalau ini panet table dimakan ini gak bisa dimakan basic sensing itu yang rahasia kita harus mulai kembali mendengarkan nature di tubuh kita seperti apa yang mudah-mudahan nanti akhirnya makin lama banyak jurnal mendukung dan terungkap semua benang merah dan kebenarannya oke seru banget hari ini semoga bermanfaat buat para warrior yang masih bertahan terima kasih selamat malam teman-teman semua jumpa lagi di edisi TFA berikutnya minggu depan hari Selasa dan Jumat tunggu postingannya dari Mas Tio selamat malam terima kasih Mas Harun ya